malnutrisi, kita katakan malnutrisi sedang kalau kurang dari main 2 SD. Dan ini juga kelihatan dari pertumbuhannya, anak mengalami weight faltering, di mana berat badannya tidak bisa mengikuti jaris pertumbuhannya, jadi dia makin menjauh. Jadi mula-mula dia ada di median, pada rata-rata, kemudian makin jauh, sampai akhirnya dia bahkan mendekati main 2 SD. Ini menggambarkan bahwa tadi, karena anaknya juga kelihatan tambah kurus, karena kita tahu bahwa kecukupan gizi itu adalah keseimbangan antara kebutuhan dan asipan, maka ini membuktikan bahwa panjang itu akan terpengaruh ketika seorang anak mengalami malnutrisi. Dan ini memang terjadi di seluruh dunia. Weight faltering atau pertumbuhan yang sudah menyimpang dari seharusnya, itu ternyata kita lihat di sini sudah dimulai sejak awal-awal pada usia sekitar 4 sampai 6 bulan. Di sini terlihat mungkin Eropa tidak terlalu buruk, masih di atas main 1 lumayan. Kemudian ini ada Sub-Saharan, ada Afrika, ada Pan-Asia Pasifik yang hitam. Nah, yang hijau ini Southeast Asia. Ternyata kita ini payah ya, tadi seperti disebutkan Bu Mira ya, paling parah Indonesia ya. Bukan Indonesia saja sebetulnya ya, ini Southeast Asia. Tapi tentu Indonesia merupakan bagian daripadanya. Nah, dan ternyata prevalensi stunting itu di seluruh dunia secara global itu memang masih banyak yang tinggi ya. Di sini kita lihat. Untuk yang kurang dari 20 persen, tadi dikatakan bahwa ini adalah standarnya, dikatakan sudah bagus penanganan pertumbuhan anaknya. Nah, ini terutama di negara Amerika ya, kemudian di Asia Utara, Eropa ya. Nah, sedangkan Indonesia ada di mana? Kita abu-abu gelap ya. Ini mungkin data bukan yang terkini, tetapi mungkin di berbagai daerah di Indonesia masih ada, yang posisinya masih di 30 sampai 39 persen ini ya. Meskipun tadi secara nasional dari resistas dikatakan populasinya adalah sekitar 27 persen ya, sudah di bawah 30 persen. Tapi kita tahu banyak kampung-kampung stunting yang masih banyak anak-anaknya, jumlah yang tingginya kurang dari min 2 SD itu masih di atas 30 persen. Jadi secara global itu ternyata satu dari empat anak kurang dari 55 tahun itu pendek menurut usianya, di mana 75 persen itu paling banyak di daerah Sahara dan Afrika Selatan ya. Kemudian faktor yang lain ternyata didapatkan laki-laki itu ternyata lebih tinggi. Meskipun entah ini mungkin ada systematic review-nya tersendiri. Kemudian yang tertinggi adalah usia 36 sampai 47 bulan. Ini dari satu penelitian, ada juga penelitian yang menyebutkan 48 sampai 60 bulan. Ya ini bisa dimengerti karena ini merupakan akumulasi ya, dari jululah anak yang sebelumnya ya. Karena berarti stunting itu bisa sudah terdeteksi sejak awal di kelompok usia kurang dari 1 tahun. Namun mungkin dia sudah mengalami stunting dan berlanjut di kemudian harinya. Nah, bagaimana stunting itu terjadi pada seorang anak itu ternyata runyam ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Di sini ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi, ada faktor imediat, ada intermediate, ada underlying. Ini banyak sekali, sehingga saya akan coba buat supaya lebih bisa teridentifikasi masing-masing. Karena menurut saya, ahli gizi ataupun nutritionist itu berkepentingan ya. Untuk bisa melihat di sebelah mana kita bisa memberikan kontribusi untuk memberikan penanganan pada stunting. Ini mohon maaf, panahnya saya hilangkan karena sudah terlalu rumuk. Ya, di sini ada faktor yang tidak bisa kita modifikasi ya. Bagaimanapun anak terlahir dan berlanjut, kemudian bertambah usianya maupun jenis kelaminnya. Selanjutnya, ada faktor intrauterine growth retardation. Ini adalah anak-anak yang lahir dengan berat badan yang kurang dari seharusnya. Kita tahu berat badan lahir normal itu 2.500 ya, sampai 4.000. Mungkin kalau giant baby itu kita katakan di atas 3.800 ya. Nah, ini ternyata dia memberikan kontribusi terhadap stunting. Demikian juga intake yang tidak adekuat dari kalori dan nutrien. Berarti ini asupan makanan yang diberikan kepada anak. Dan juga uptake-nya. Jadi kalau anaknya ternyata makannya sudah bagus, tapi mungkin fungsi metabolismenya untuk absorpsi dan digestinya. Dan selanjutnya metabolisme tidak bagus, maka ya akhirnya dia akan mengalami stunting. Nah, ini merupakan faktor determinans yang segera atau imediates. Jadi dampaknya langsung terlihat pada seorang anak. Kemudian faktor yang lain adalah bagaimana praktek pemberian ASI. Apakah diberikan 1-6 bulan, mulai lahir sampai 6 bulan pertama, atau kemudian dilanjutkan tidak? Nah, kita tahu nanti mungkin kita tidak akan bahas secara spesifik apa sih manfaat dari ASI ya, barangkali sudah dimahfum ya, sudah diketahui bersama ya. Kemudian praktek pemberian makanan pendamping ASI atau complementary feeding. Yang seharusnya dia dimulai 6 bulan dan dikenalkan secara bertahap ya. Dan kemudian harus dibikirkan bagaimana kualitas maupun kualitasnya. Selanjutnya kemungkinan defisiensi dari mikronutrien. Di antaranya yang kita tahu mempunyai peranan yang banyak diteliti adalah zinc, iron, vitamin A, iodine, meskipun memang berbagai penelitian tidak memberikan hasil yang seragam. Kemudian juga adanya penyakit koronis, misalnya HIV-AIDS. Kita tahu banyak sekali anak-anak kita yang dari lahir sudah menurita HIV-AIDS dan dia mengalami wasting dan tentunya nantinya menjadi stunting. Dan kemudian tuberculosis yang juga Indonesia masih juaranya ya. Kemudian infeksi yang berulang, infeksi yang akut. Ini juga karena anak sebentar sakit, sebentar sakit kita tahu ketika anak mengalami sakit, itu dia mengalami stres metabolik akut yang pasti pada saat itu terjadi katabolisme karena aktivitas dari hormon-hormon stres ya. Terjadi glukoneogenesis dan lain-lain, lipolisis dan lain-lain ya. Di sini di antaranya bisa disebabkan oleh diare, malaria untuk daerah yang endemis malaria ya. Infeksi seluruh nafas atas, yang ini cukup banyak di daerah kita Bandung ya, di Indonesia, Bandung termasuk juaranya, mungkin untuk masalah infeksi seluruh nafas ini. Kemudian juga kecacingan, yang ini masih sulit juga diberantas. Kemudian bagaimana kondisi rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga maupun jumlah anak. Kemudian bagaimana posisi anak. Kadang-kadang anak pertama itu diperhatikan sekali oleh orang tuanya. Tapi anak keduanya agak dicekir ya. Tidak terlalu karena merasa sedang pengalaman atau tidak terlalu butuh gitu ya mungkin. Tapi insya Allah sih semua anak harusnya statusnya sama ya. Harus kita perhatikan dengan optimal. Kemudian kondisi sanitasi. Ini juga yang ada dalam lagu-lagu tadi juga ya. Air dan juga kebiasaan hidup bersih ya. Ini di berbagai daerah di Indonesia masih berkurang kondisinya ya. Sehingga masih banyak kejadian stunting di daerah. Kemudian polusi. Polusi bisa karena pemakaran-pemakaran yang dilakukan. Apakah mungkin juga bisa juga di rumah tangga karena masih menggunakan kayu bakar misalnya. Atau yang paling susah ini rokok ya. Asap dari rokok. Ini membuat Bandung menjadi runyam ya. Karena dia daerah dingin. Orang suka merokok. Dan kita tahu iklan rokok ini parah sekali. Termasuk di kota Bandung. Wali kotanya enggak berani. Mohon maaf. Saya agak menyinggung. Jadi Bandung ini plateau sehingga dia aliran udara tidak akan tersapu ya. Beda dengan Jakarta mungkin ketika banyak produksi asap dia akan tersapu ke laut ya. Karena dia plateau jadi tergenang. Itu polusi di Bandung ini ya. Untuk asap-asap. Mungkin termasuk asap mobil juga. Kemudian juga fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ini mungkin di kota enggak terlalu masalah. Tapi juga kalau misalnya di kotanya tersedia banyak. Tapi tidak punya uang untuk berobat. Atau tidak punya fasilitas asuransi. Affordability-nya tidak memungkinkan. Sehingga ini pun menjadi tidak optimal ya. Ini disebut sebagai determinant immediate. Yang determinant immediate ini akan mempengaruhi immediate determinant. Selanjutnya faktor-faktor yang lain. Misalnya karakteristik dari ibu. Usianya, stature-nya, kesehatan fisik maupun psikisnya. Kemudian statistik ibu. Sehingga harus dibikirkan bahwa dalam rangka mengatasi masalah stunting ini. Kita tidak dimulai dari anak ya tentu. Tetapi tentu ibu itu mulai dari anak juga ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini menghadapi seorang anak. Tentu kita harus berpikir di kemudian hari dia akan menjadi ibu yang seperti apa. Nah ketika dia tidak optimal dalam asuhannya. Maka dia akan menjadi ibu dengan berbagai masalah tersebut ya. Kemudian juga masalah yang sifatnya sosial ya. Misalnya bagaimana kondisi keuangan atau kesejahteraan dari keluarga ya. Kadang-kadang juga agama mempengaruhi ada agama tertentu yang mungkin tidak membolehkan asupan tertentu begitu ya. Yang mungkin itu seringkali bisa cukup signifikan. Kemudian berbagai masalah yang lain. Yang termasuk juga pendidikan dan pekerjaan dari orang tua. Nah selanjutnya masalah yang sifatnya regional yang terkait dengan kondisi situasi lingkungan. Ini termasuk juga terkait dengan bagaimana pengelolaan dari pemangku jabatan ya. Penanggu jawab dari daerah tersebut. Ini terkait dengan bagaimana pengadaan makanan ya. Sehingga tentu ya mau tidak mau kita harus melakukan kerjasama ya. Atau komunikasi yang erat dengan pemegang kebijaksanaan. Ini faktor-faktor tersebut dikatakan sebagai underlying determinants. Nah semuanya ini berkontribusi atau berperan serta dalam menyebabkan seorang anak menjadi stunting. Nah tentu kita memang harus memikirkan ya posisi kita di mana. Meskipun banyak hal yang kita bisa lakukan. Khususnya adalah untuk immediate dan intermediate determinantsnya. Nah kemudian kalau anak sudah terlajur stunting nih. Tadi dikatakan bahwa dianusi stunting itu umumnya terjadi pada usia kurang dari 2 tahun. Tetapi bisa juga teridentifikasi pada usia balita. Setelah itu tentu faktor makanan seringkali tidak terlalu menjadi masalah. Meskipun di usia remaja juga bisa menjadi masalah. Nah tetapi peranannya dalam pertumbuhan di miner itu paling besar di balita atau usia 5 tahun pertama ya. Nah ini akan memberikan dampak ya. Secara jangka pendek tentu karena imunitasnya menjadi lebih rendah karena stunting ini terkait dengan masalah nutrisi. Maka anak akan menjadi lebih mudah sakit. Dan dia berinsipu lebih dari 5 kali untuk mengalami kematian. Dia mengalami sakit berat. Bermakna ya dalam kurun tahun ya. Di sini besar sekali angkannya 9,4 juta. Ada alis ini maksudnya hari yang disabled gitu ya. Jadi mungkin dia sering sakit, mungkin tidak bisa sekolah, dan lain-lain ya. Kemudian ternyata tidak hanya karena kurang gizi di saat ini yang menjadi dampak dari stunting. Tetapi juga jangka panjang. Tentu nanti setelah dewasa dia tingginya tidak mencapai optimal. Sehingga menjadi dewasa yang perawakannya pendek. Dan kemudian juga mempengaruhi kemampuan intelektual. Misalnya, saya IQ-nya harusnya 140. Tapi karena ada masalah gizi di awal kehidupan tadi, maka ya jadi morot jadi 120 gitu ya. Tapi kalau morot 20, karena dikatakan dari penelitian disebutkan, akan turun sebesar 3, 3 digit. Memang kalau 3 sih nggak signifikan ya. Karena ya kalau dari 120 turun jadi 118, ya masih oke-oke saja ya. Masih brilian bisa kuliah di ITB. Tapi kalau misalnya 100, atau ya memper-memper, pas batas bawah, menjadi turun 3 digit, maka masalah ini menjadi signifikan untuk populasi ya. Jadi kalau secara individual mungkin nggak akan terlalu menjadi masalah yang berat ya. Kemudian juga dengan demikian akibatnya achievement dan performance dari sekolahnya juga menjadi terpengaruh. Kemudian juga karena latar belakangnya kurang, tentu kemungkinan dia mendapatkan pekerjaan yang bagus ya, sehingga bisa mempunyai ekonomi yang bagus. Ataupun nanti kalau untuk yang wanita dia harus hamil dan punya anak, atau juga di laki-lakinya ya. Karena itu juga merupakan peran dari reproduksi, nggak cuma ibunya saja, maka itu akan bisa terganggu juga. Dan ini yang mungkin bisa menjadi masalah kesehatan yang besar adalah peningkatan risiko dari namanya non-communicable disease ya. Jadi penyakit yang sifatnya bukan infeksius. Di antaranya penyakit metabolik dan kardiofaskular. Misalnya masalah gula darah, masalah ginjal, masalah jantung ya, dan lain-lain. Jadi ini bisa terjadi di kemudian hari. Kemenuhan, kebutuhan biaya yang nggak besar ya. Nah, kita tahu tadi, kenapa sih kok bisa bermasalah seperti itu? Sebetulnya sih kalau kita pendek-pendek aja sih ya nggak masalah ya. Karena oke kita pendek, tapi kita bisa melakukan itu dengan baik. Stunting ini menjadi masalah karena kehidupan itu akan mempengaruhi kondisi dari otak anak. Nah, karena kita tahu tadi bahwa otak itu pertemuannya sangat cepat di ususnya 2 tahun pertama ya. Ini contoh kondisi sediskian dari anak yang mengalami malnutrisi. Jadi cairannya lebih banyak, jaringan otaknya menjadi lebih sedikit. Jadi otaknya itu isinya air saja ya. Dan setelah dia mendapatkan tata laksana sehingga terjadi perbaikan gizi, membaik betul ya, tetapi tetap saja. Ini harusnya, ini namanya ventricle ya, yang di tengah-tengah ini. Harusnya dia bentuknya seperti garis saja, yang tebal sedikit begitu ya. Ini masih lebar. Jadi artinya sangat disayangkan kalau kekurangan gizi di ususnya 2 tahun pertama itu terjadi ya. Karena meskipun membaik, tetap dia tidak bisa reversible sepenuhnya. Dan ini yang menjadi masalah, khususnya adalah problem di otaknya ya. Nah, jadi selanjutnya bagaimana kita mau mencegah atau mengatasi stunting ini? Tentu diawali dengan pemantauan ya dari pertumbuhan. Sejak bayi lahir dilakukan assessment yang rutin dan detil ya. Memang kadang-kadang kalau di pusi andu tidak selalu sempat ya detilnya. Tapi dengan kita memantau pertumbuhannya tiap bulan, kita akan bisa melihat apakah anak mengikuti jalur pertumbuhannya atau tidak ya. Minimal berat badan menurut umur. Karena itu akan menggambarkan anak. Apakah seorang anak akan underweight atau tidak itu kelihatan dari berat menurut umurnya. Selanjutnya, tadi fokus kita adalah masalah nutrisi tentu saja. Tidak bisa dipungkiri meskipun masalah yang lain juga berkontribusi. Tetapi nutrisi ini menjadi masalah yang paling dominan. Di sini kita tahu bahwa rekomendasi dari WHO, seorang anak harus mendapatkan nutrisi yang adekuat dengan pemberian asli eksklusif selama 6 bulan. Pertama kehidupannya, dan kemudian ditambahkan dengan MPAC sejak usia 2 tahun dengan tetap melanjutkan aslinya. Ini tentu merupakan standar atau guidelines. Ini hal yang terpenting dalam pemberian makan pada seorang anak. Kita tahu bahwa grafik WHO, yang tadi WHO jatuh standar itu disitakan dengan mengambil populasi seluruh dunia. yang memiliki faktor dengan benar, dijaga kesehatannya dengan benar, kemudian juga kondisi lingkungan yang baik. Ternyata itu di seluruh dunia sama. Mau di benua manapun, pola pertumbuhan anak itu ternyata sama. Jadi artinya genetik di sini sebetulnya peranannya menjadi kecil, dalam arti genetik yang bukan penyakit ya. Kalau penyakit genetik itu tentu memberikan dampak. Jadi mau di keras manapun, ternyata sebetulnya harusnya anak itu tumbuh normal demikian. Nah, sehingga kita mulai dengan pemberian asli eksklusif. Dok, mohon maaf suam perannya putus-putus. Dokter Tisna. Jadi dimulai dengan ini ya. Halo, apakah masih putus? Ya, sudah dok. Halo. Halo dokter. Ya, sudah bagus lagi? Sudah, sudah dok. Oke, terima kasih. Jadi asli eksklusif kita harus jaga ya. Yang pertama dimulai dengan IMD, tadi melekatkan ibu sejak awal tentu ini tidak harus langsung bisa menyusul ya. Kemudian diberikan perangsangan refleks oksitosin. Ini utamanya adalah ibu itu harus happy ya. Mungkin juga ada prosedur PG dan lain-lain ya. Karena oksitosin ini penting dalam merangsang prolaktin juga yang nanti memproduksi asli. Kemudian ibu harus nyaman ketika menyusui posisinya harus bagus. Kemudian refleks dirangsang dengan benar dan posisi dan telakatan yang benar ya. Nah, ini periode makan dari anak. Tadi mungkin sesuai dengan guideline saya diberikan. 6 bulan pertama diberikan asli, 6 sampai 24 bulan diberikan tambahan makanan penamping asli. Di mana kita lihat bahwa 6 bulan kedua itu asli masih mendominasi ya. Waktunya 2 menit lagi dok. Kok 2 menit? Tadi saya tanya jajinya. Nanti bisa ditambahlah sedikit. Karena kan tadi sempat. Ya, oke. Ya, mohon maaf. Oke ya. Nah. Ini syarat dari keberhasilan menyusui ya. Mungkin Bu Is juga nanti ada juga yang dibahas. Jadi kita harus guide gitu ya. Harus kita, apa namanya, harus kita jaga gitu ya. Selanjutnya pemberian MPAC. Mungkin ada beberapa hal terkait dengan MPAC ini ya. Syaratnya adalah tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan dengan benar. Memang WHO menganjurkan usia 6 bulan. Tetapi sebenarnya kesiapan makan itu bisa terjadi di usia 17 sampai 26 minggu. Jadi kalau SPGAN itu rekomendasi MPAC-nya adalah antara 17 sampai 26 minggu. Di mana 26 minggu itu 6 bulan ya. Ya, mohon maaf. Jadi kita agak ngebut nih ya. Ini gap yang ada ya. Jadi kalau udah 6 bulan tentu menjadi besar gapnya. Energi dan juga zat gizi yang lain ya. Protein. Kemudian yang spesifik adalah zat besi dan vitamin A. Nah, ini memang penting sekali karena di ASI menjadi sangat kurangnya. Nah, ini contoh lagi. Tapi mungkin saya tidak usahakan bahas saja. Saya tadinya di sini akan menunjukkan bahwa itu tadi, contoh anak tadi. Dia kurusi, tapi dia tetap tinggi. Nah, ternyata di sini ada seorang yang meneliti pengaruh dari protein yang kualitas tinggi. Di sini pertumbuhan ini dibedakan dari segi proteinnya. Ternyata pertumbuhan anak dengan high protein ya. Khususnya adalah protein hewan itu dia lebih tinggi pertumbuhannya. Untuk panjangnya ya. Jadi peranan protein menjadi vital di sini. Meskipun nanti di kemudian hari ada kemungkinan pemikiran tentang kemungkinan obesitas ya. Nah, di sini tentu kita harus cermati. Ibu-ibu itu banyak yang memberikan menu tunggal untuk anaknya. Kita tahu di sini contohnya pisang. Itu hanya satu gram. Untuk 120 kalori. Nanti ibu boleh pikir itu berapa persen ya. Apakah itu cukup? Sedangkan kemudian ASI. ASI itu seperti apa sih? Jadi kita tuh di usia enam bulan pertama itu sudah memberikan MPA. ASI harus mengacu pada komposisi di ASI. Kita lihat di sini. Untuk ASI matur itu di hari ke-36 ya. Di sini kita lihat bahwa komposisi total protein, lactose, dan triglycerida. Nah, kenapa referensinya otak? Karena pertumbuhan tadi yang paling cepat di otak. Di sini terlihat bahwa otak itu 60%nya adalah lemak. Nah, di sini kita lihat. Di usia 36 hari, komposisi ASI itu kalorinya 63. Kita lihat di sini lemaknya 4 gram. Dan kita lihat di sini 57,2%. Jadi sebetulnya dalam komposisi makanan untuk MPA si awal itu lemaknya harus cukup signifikan ya. Kira-kira harus sekitar 50%, mungkin antara 40 sampai 60%. Nah, kemudian faktor yang lain adalah keamanan. Di sini saya sedikit singgung. Kita tahu bahwa anak-anak sudah memakan yang lain-lain di luar ASI ibunya. Tentu ini menyebabkan... Dok, suaranya putus-putus, dok. Mohon maaf. Oh, dari... Ya, suaranya putus-putus, dok, tadi. Oke, dokter Tisna suaranya, dok. Kurang jelas. Ya, suaranya, dok. Ya, suaranya, dok. Baik, dokter Tisna. Halo, dok. Dokter Tisna. Sepertinya... Sudah bergabung kembali, dok. Mohon maaf, dokter Tisna. Sepertinya terjadi... Gangguan koneksi. Terjelas. Ya. Halo, dokter Tisna. Halo, dok, ya. Halo, ya. Tadi putus-putus, dok. Dan sempat hilang juga ini, dokter Tisna. Ya. Oke, sudah. Halo. Sudah, jelas lagi, dok. Mohon maaf, ya, sedikit lagi. Ya, mohon go, dok. Silahkan. Kita perhatikan mulai dari penyiapannya. Ini mungkin tentu sangat diperhatikan sekali oleh Adi. Terima kasih, ya. Di sini, Mbak. Banyak faktor yang menghargai. Di alasan yang kemudian juga, Madi, ya. Jadi, karena mengandung kemungkinan spora dari botulinum, ya. Kemudian, pengontrolan suhu. Ya, saya rasa pasti... ...nutritionist menguasai hal ini, ya. Jadi, ibu-ibu harus dilihat... ...dikimu-dikimu-dikimu-dikimu-dikimu-dikimu-dikimu-dikimu. Kemudian, yang terakhir dari... ...mentary feeding adalah proseduri. Halo, dokter Tisna. Oh, oke. Halo, dok. Apakah... ...bisa bergabung kembali? Iya, dokter. Ilmu lagi ya, dok, ya. Iya, dokter. Sudah, dok. Sudah, dok. Sudah kedengaran, dok. Sudah, dok. Agak putus. Jadi, kesulitan makanan anak itu... ...agak putus, dok. Agak putus, dok. Maaf, dok, suaranya kurang jelas nih, dok. Yang lain, Pak, gak? Halo, dokter. Putus lagi. Nah, ini sekarang udah mulai jelas, dok. Halo, dokter Tisna. Halo, dokter Tisna. Halo, putus ya? Iya, tadi putus, dok. Silahkan, dok. Di ini. Ya, ya, putus. Ya, ya, maaf, Pak. Ya, ya. Dikit sekali lagi. Ya. Silahkan, dok. Ya, ya, yang benar-benar signifikan, yang berat. Jadi, kesulitan makan itu kita kelompokan ada tiga macam yang langsung makannya kurang, atau dipotet, pilih-pilih, atau selektif, dan takut makan. Ya, ya, kemudian juga faktor dari penghasilan orang tua. Ya, ini kita harus perhatikan di mana anak menunjukkan kalau makan itu berlangsung lama, konsisten menolak makan, stres, kalau selama makan, ya, atau kalau anak udah lebih besar malam-malam cari makan, tidak bisa meningkatkan volume makannya, atau ngedotnya kelamaan, tekstur makannya tidak naik-naik, ya. Ya, termasuk juga kemampuan makan dan gagal tumbuh, ya. Nah, untuk faktor ini kita atasi dengan beberapa hal-hal pokok, ya. Kita menggunakan penemuan umumnya, ya. Jadi, prosedur makan itu harus benar-benar memang dilakukan untuk memperhatikan anak untuk makan. Jadi, jangan memperhatikan yang lain-lain. Jangan suasana makan, ya. Makan bersama dengan keluarga ini sangat membantu. Berikan makanan yang meningkatkan nafsu makan, ya. Artinya, kita harus membuat dia lapar, ya. Caranya adalah membatasi lama makan dan jadwal yang dibuat teratur, sehingga ada sinyal lapar dan kenyang yang terbentuk dengan baik. Kemudian, berikan makanan yang sesuai dengan usia anak, tentu saja. Dan kenalkan yang baru, baik dia itu dalam bentuk volume, tekstur, aroma, maupun bentuk, dan lain-lain. Mungkin ditingkatkan secara sistematis dan dikenalkan berulang. Kita baru mengatakan anak memang kesulitan memakan, konsumsi suatu makanan tertentu. Kalau sudah 15 kali, kita coba. Tidak bisa, ya. Kemudian dorong anak untuk mampu-mampu makan sendiri. Dan kalau berantakan, jangan di, jangan di, ini ya. Contohnya, anak untuk mampu makan sendiri, ya. Oke, kemudian juga yang terakhir adalah faktor pengasuhan orang tua. Nah, ini seringkali yang anak tadinya tidak benar-benar ada masalah makan, jadi muncul masalah makan. Yaitu, di sini ada empat macam bentuk cara, gaya pengasuhan. Nah, yang tidak produktif, ini adalah yang controlling, ya. Ini yang benar-benar orang tua yang mengatur. Dia enggak tahu kapan anak mampu dan kenyang, dan ada faktor memaksa. Kemudian, Indra Jan, ini Hayo, menawarin, ya. Anaknya sudah kenyang, ditawarin lagi. Halo, Dr. Tisna. Ya, ini ya, ada loop-locknya, ya. Iya, ada. Ya, ini koneksi, ada yang biasa, ya. Ya, sedikit lagi. Kemudian, yang night black, ini kalau ibunya stres, ya. Jadi, prinsipnya, yang namanya responsif itu orang tua yang bertanggung jawab di mana, kapan, apa yang akan dibakan anak, dalam suasana apa, ya. Sedangkan, tanggung jawab anak adalah berapa banyak yang dia makan. Jadi, soal buka mulut itu urusan anak. Nah, itu jangan sampai terjadi, apa namanya, pertentangan, ya. Jadi, responsif dari itu tidak memaksa penyelenggarakan makan dan memberi makan anak dengan mengikuti sinyal lapar dan kenyangnya. Bicara positif tentang makanan dan memberi penghargaan pada pencapaian kemampuan makan anak. Jadi, bisa disimpulkan di sini, seorang anak makan banyak dan lahap yang mudah-mudahan, insya Allah, dia akan tumbuh dengan baik, optimal, tidak mengalami stunting. Yaitu dengan cara dia harus lapar, kemudian harus enak makanannya, sesuai keterampilan dan selera, dan harus senang, happy, ya. Bahagia, baik suasana hatinya dan prosedur makannya, ya. Sehingga di sini agar kita bisa mengatasi stunting, itu adalah kita perhatikan di seribu hari pertama kehidupan, ya. Yang merupakan periode emas dari pertumbuhan dan perkembangan anak, saya nulis, ya. Nah, di sini kita pada periode ini kita bisa mencegah dan mengatasi stunting, sekalipun mungkin sudah teridentifikasi stunting di usia di bawah dua tahun ini. Kalau sudah lewat, harapannya menjadi kecil. Mungkin kita sedikit bisa mengejar, tapi seringkali menjadi tidak optimal kalau sudah lewat seribu hari pertama, yaitu mulai konsepsi sampai dua tahun. Demikian, Bumira, mohon maaf sebelumnya dengan kendala selama presentasi. Semoga bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi bahan, ya, untuk menjadi pertimbangan dalam kita memberikan pelayanan agar kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, sementara saya tutup. Terima kasih atas perhatian semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Tisna, atas pemaparan materinya. Ini kita sudah sangat jelas tadi menerima materi dari Dr. Tisna, meskipun tadi ada sedikit gangguannya, dok, ya. Jadi, dok, kalau boleh saya garisbawahi tadi bahwa memang faktor yang menentukan stunting itu tidak single factor, ya, dok, ya. Tapi multi-factor. Jadi ada yang immediate, ada yang intermediate, atau yang menjadi underline. Dan memang sangat penting diperhatikan juga bagaimana kualitas dari makanan yang diasup oleh anak, kemudian bagaimana pola pengasuhan orang tua, ya, ini juga menjadi sangat penting. Nanti bagaimana kita bisa mencegah dan mengatasi stunting. Dan yang tidak kalah penting tadi seribu HPK, ya, dok, ya. Pegang peran utama, ya. Karena ini merupakan golden period bagi anak. Baik, Dr. Tisna, untuk pertanyaan akan ada di akhir sesi, ya, dok, ya. Jadi, saya akan lanjut dulu untuk materi yang kedua, ya, dok, ya. Puntan, ya, dok, ya. Oke, baik, Bapak-Ibu peserta webinar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi, Dr. Tisna. Nah, untuk materi yang kedua, oke, Bapak-Ibu, sebelum kita lanjut materi kedua, ini saya dapat pesan dari Panitia. Jadi, untuk nanti sesi yang siang, ya, tidak perlu registrasi ulang, karena ini sudah jadi whole, satu kesatuan antara yang sesi pertama pagi ini dan juga sesi kedua, ya. Baik, nah, kita sekarang akan masuk di materi kedua, yaitu tentang asesmen dan tata laksana stunting nutrisi pada stunting, ya. Tadi di awal juga Dr. Tisna sudah menyampaikan bahwa asesmen pada stunting ini harus dilakukan dengan tepat dan benar. Karena nanti kalau misalnya terjadi kesalahan, ya, akan, apa namanya, akan memberikan interpretasi yang salah juga, ya, pada hasilnya nanti. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita Ibu Iis Rosita, ya, Ibu Iis Rosita SST, ya, SST MKM RD, yang akan menyampaikan asesmen dan tata laksana stunting nutrisi pada stunting, ya. Baik, sebelum saya persilahkan Iis untuk memamarkan materi, saya bacakan dulu CV beliau, Iis Rosita SST MKM RD, Ibu Iis lahir di Ciamis 10 Agustus tahun 1970. Beliau menyelesaikan pendidikan diploma 3 di Akademi Gisi Depkes Bandung, kemudian diploma 4 Gisi Klinik FK Universitas Brawijaya Malang, ya, sama, kita satu almamater, ya, Iis. Kemudian beliau juga menyelesaikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Pajajaran Bandung. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai staff di instalasi Gisi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Bu Iis ini sudah seringkali diundang, ya, dalam mengisi seminar maupun juga webinar, makanya tidak salah, ya, dari persagi mengundang beliau, karena memang Bu Iis, apa namanya, berhubungan langsung, ya, Bu, ya, nanti dengan penanganan pada pasien-pasien stunting. Nah, tanpa berpanjang kata, saya persilahkan Bu Iis, ya, untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bu Iis. Ya, terima kasih, Bu Mira, Bu Moderator. Terima kasih juga saya sampaikan kepada persagi DPD Jawa Barat, ya, juga pada PT Nestle Indonesia, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan kepada saya untuk sharing pada hari ini, ya, terkait pencegahan anak stunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba buka skrinnya, ya. Teman-teman ahli gizi seluruh Indonesia, ya, tentunya ini kalau saya lihat, ya, tadi pesatannya cukup banyak, ya, cukup berantisius, teman-teman, khususnya dietitian ataupun nutrisionis dari seluruh Indonesia, ya, bahkan ada yang dari ujung sana, ya. Ya, mudah-mudahan sharing saya kali ini tidak mengecewakan, ya. Ini sebenarnya hanya ingin berbagi, ya, mungkin berbagi pengalaman, ataupun sedikit ilmu, lah, yang pernah kita alami, khususnya untuk pasien-pasien stunting, ya. Saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi dengan judul assessment dan tata laksana gizi pada anak stunting, ya. Kalau kita bicara stunting, tadi sudah A, sampel Z-nya, sudah disampaikan oleh Dr. Visna, demikian jelas dan gamblang, ya. Jadi, apa itu stunting, mana kejadiannya, kemudian apa faktor penyebabnya, ya, kemudian harus bagaimana, gitu kan. Ya, memang kalau kita bicara stunting ini, nah, ini nanti akan ada tiga yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ini merupakan dahuluan, kemudian ada assessment gizi pada anak stunting, dan tata laksana gizi pada anak stunting, ya. Untuk stunting, pengertian dari stunting, tadi sudah lebih jelas sama Dr. Visna, jadi ini merupakan kondisi gagal tubuh pada anak, anak balita, sebagai akibat dari kekurangan gizi yang kronis, sehingga anak lebih pendek untuk usianya, ya. Walaupun tadi Dr. Visna sudah menggambarkan arti pendek itu kan bermacam-macam, ya. Yang tadi ada cebol, ada apa lagi dok, itu banyak, ya, istilahnya, ya. Nah, ini tinggi badannya berbeda, ya. Jadi, berada di bawah minus 2,9, ya, berdasarkan WCGS, ya. Nah, ini sebagai akibat dari ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Mengapa terjadi stunting? Mengapa menjadi penting stunting ini dibicarakan semuanya? Ini hanya berupa angka-angka sebenarnya, ya. Tadi, Bu Mira juga sudah menjelaskan. Kalau misalnya saya salah mengambil angka, mohon maaf. Jadi, saya mengambil literatur juga sama mencari dari buku dan internet. Jadi, intinya di sini bahwa masalah stunting di Indonesia sampai sekarang masih belum teratasi. Walaupun memang sudah ada penurunan dari risk cash dust yang tahun 2010, kemudian 2013 setelah naik, meningkat sedikit. Kemudian tahun 2018 menurun lagi, bahkan ada lagi surpai-surpai berikutnya ternyata terjadi penurunan. Tetapi, masih tetap kita itu masih di atas rata-rata yang dikomendasikan oleh WHO. Dan tadi juga pernah disinggung oleh Dr. Tisna bahwa angka stunting di Indonesia ini. Indonesia itu, anak Indonesia itu masih menduduki urutan yang rekor lah, masih tinggi. Ada yang mengatakan ada di urutan kelima untuk seluruh dunia. Bahkan kalau untuk di Asia Tenggara itu mempunyai referensi yang paling tinggi untuk Asia Tenggara. Jadi, alhamdulillah kita rekor. Tapi, baiknya tidak disyukuri. Ini tanggung jawab kita bersama-sama bagaimana caranya supaya bisa mengatasi ini. Jadi, mari teman-teman sebagai profesi gizi, baik itu dietation maupun nutritionist, apa yang bisa kita kontribusikan untuk negara ini terkait dengan penanganan stunting pada anak Indonesia ini. Supaya nanti tumbuhlah generasi-generasi yang membanggakan. Indonesia itu akan lebih mati dengan pencenggahan stunting ini. Periode terjadinya stunting, tadi juga Tersudinas sudah sampaikan, ini biasanya terjadi sejak dalam kandungan. Jadi, bisa terjadi akibat kekurangan gizi pada maternal, pada ibu yang hamil, atau juga dari sebelumnya mungkin pada masa prekonsepsinya dia sudah malnutrisi, itu akan berkontribusi terhadap melahirkan anak-anak yang stunting. Nah, tadi juga disenggung bahwa periode saat konsepsi sampai anak usia 2 tahun, ini telah teridentifikasi merupakan masa yang paling kritis dalam kesempatan untuk memberikan intervensi. Jadi, ada literatur yang mengatakan bahwa kalau di periode ketahuan anak itu stunting di atas usia 2 tahun, agak susah untuk bisa mengejar pertumbuhannya. Nah, ini faktor-faktor penyebab dari stunting. Tadi sudah Dr. Tisna sampaikan juga, jadi saya ulang sedikit saja bahwa faktor yang penyebab dari stunting itu bisa karena faktor keluarga dan rumah tangga, bisa faktor menyusui, tadi sudah jelaskan oleh Dr. Tisna, karena tidak eklusif, inisiasi terlambat, tidak dapat IMD. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah tadi faktor makanan tambahan yang tidak adekuat, yang seharusnya didapatkan ketika anak sudah seharusnya mengkonsumsi makanan tambahan, tetapi belum mendapat yang cukup misalnya. Faktor yang lainnya bisa kena faktor lingkungan rumah atau faktor infeksi. Nah, sekarang kita ke asesnya gizi. Bagaimana kita bisa mengasesnya? Karena profesi kita adalah profesi gizi. Jadi, kita harus bisa menilai dari mana, apa faktor penyebabnya. Kita ases dulu. Seperti kita ketahui, mungkin teman-teman masih ingat ya, di proses asuhan gizi terstandar kita, asesmen gizi itu ada lima domain. Ada domain reward terkait makanan dan cat gizi, kemudian ada antropometri, ada pemeriksaan isi klinis, kemudian ada laboratorium, kemudian ternamanya riwayat personal. Ini saya tempatkan riwayat terkait makanan dan cat gizi yang pertama. Walaupun ada yang suka menuliskannya dengan A, B, C, D. Itu biasanya dari antropometri dulu. Saya mau memulai dari makanan. Ini merupakan kompetensi utama dari nutrisionis atau dietitian. Kita harus betul-betul mengkaji dengan benar riwayat terkait makanan dan cat gizi ini. Data yang dikumpulkan untuk anak lanting ini, yang pertama kita harus tahu ada riwayat alergi makanan atau tidak. Karena anak dengan riwayat alergi makanan akan mendapatkan cat gizi yang tidak adekuat biasanya. Dan itu juga sebagai dasar dalam mengintervensi izinya. Kemudian estimasi asupan. Ini merupakan data kuantitatif dari dietnya. Biasanya kita dapatkan dari recall 24 jam. Jadi kita tanyakan saja. Mulai dari bayi itu bangun sampai mau tidur lagi. Kalau masih usia di bawah 6 bulan, kayaknya mudah kita tinggal menanyakan yang ini nih. Apa riwayat asinya. Ini juga bisa didapatkan dari catatan. Misalnya orang tuanya rajin, kemudian estimasi asupan cairan. Baik cairan yang didapat dari makanan dan minuman. Ini juga perlu kita kumpulkan datanya. Kemudian pola makanan termasuk FFQ di sini ya. Jadi untuk kualitas dietnya di sini. Makanan apa yang biasa dikonsumsi, jenis-jenisnya apa saja. Nah ini untuk melihat sekualitas dari makanan yang dimakan oleh anak. Kemudian riwayat asih atau formula. Tadi sudah disampaikan Dr. Tisna bahwa yang utama itu memang harusnya dapat asih eklusif. Kita tanyakan apakah anak ini dapat asih eklusif. Benar-benar eklusif selama 6 bulan itu tidak ada tambahan makanan atau minuman lain. Atau barangkali walaupun misalnya kata Dr. Tisna tadi sebenarnya organ pencernaan bayi itu sudah siap menerima makanan lain selain asih di usia dari 4 bulan sebenarnya. Tetapi WHO menghancurkan dari usia 6 bulan. Ini perlu kita tanyakan. Kemudian riwayat menyusui. Ini juga perlu kita tanyakan. Dalam sehari anak itu frekuensi menyusuinya berapa kali. apalagi kalau yang masih di bawah 6 bulan yang masih asih eklusif. Dan durasinya sekali menyusui itu berapa lama? Karena itu ada ada kandungan jat gizi yang masuknya. Itu ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa kalau misalnya anak itu menyusuk dengan durasi di bawah 15 menit itu berapa mililiter apa namanya asih yang masuk. Kalau misalkan satu hari, satu malam durasinya pendek-pendek itu juga akan mempengaruhi terhadap kecukupan atau kebutuhan dari gizi anak itu sendiri. Kemudian riwayat MPAC. Riwayat MPAC kita harus melihatnya sesuai dengan kelompok umurnya. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kapan mulai dapatkan MPAC dan apa jenisnya. Kemudian makanan kesukaan. Walaupun misalnya anak belum bisa berbicara tetapi kita bisa melihatnya kalau misalnya ketika diberikan satu jenis makanan anak itu menunjukkan rasa sukanya tidak menolak. Karena biasanya kalau anak di awal-awal diberikan makanan yang baru pertama kali dikenalnya akan ada penolakan. Atau pantangan makanan. Pantangan makanan ini mungkin kalau anak belum tahu ya. Tetapi maksudnya pantangan karena penyakit. Misalnya ya atau ada faktor kepercayaan dan sebagainya. Kemudian kemampuan makan bayi. kita juga perlu menanyakan kemampuan makan bayi atau anak ini. Baik kemampuan fisiknya maupun kemampuan dari makannya. Di sini artinya bahwa anak ini bisa secara fisik misalnya organ pencernaannya ada yang terganggu atau tidak. Nah mungkin ini perlu kolaborasi juga dengan medis di sini ya. Kalau misalnya ternyata ada gangguan di mulutnya misalnya seperti yang bibir sumbing itu akan mempengaruhi terhadap kemampuan untuk mengasuk makanan. Atau kemampuan untuk makan ya itu tadi. Jadi dia bisa makannya itu misalnya dalam tekstur yang seperti apa atau bentuk makanannya yang mana. Jadi makanannya yang mana. Kemudian dari aspek perilaku makanan dan pola asuk. Bisa melihat atau menanyakan pengetahuan atau kepercayaan dan sikap orang tua atau pengasuh terhadap izinya. Nah ini kita bisa menanyakan dengan misalnya apa variasi makanan yang diberikan atau misalnya sudah pernah edukasi atau sudah pernah konseling gizi sebelumnya gitu ya. Itu kita tanyakan juga. Datanya kita kumpulkan. Kemudian ketersediaan makanan. Kita perlu mengetahui ketersediaan makanan di sekitar lingkungan rumahnya. Jangan sampai kita menganjurkan makanan tertentu yang menyulitkan. Misalnya seperti makanan yang misalnya banyak tersedianya di daerah penggunungan misalnya kita anjurkan untuk orang yang tempat tinggal di jauh dari gunung misalnya. Itu perlu juga digali. kemudian siapa yang memberikan makan. Ini juga penting oleh pengasuhan. Karena akan sangat berbeda anak itu ketika misalnya diberi makan oleh ibunya langsung atau oleh orang tuanya atau keluarganya dibandingkan dengan orang lain. Misalnya banyak anak yang diasuh oleh asisten rumah tangga misalnya atau babysitternya. Itu juga perlu kita gali, perlu kita tanyakan. Kemudian apakah ada aturan atau pola makan yang sehat? Kita tanya. Sudah. Nah ini juga bisa sebagai salah satu faktor melihat dari pengetahuan dari pengasuh atau orang tuanya. Apakah ada aturannya? Misalnya makannya harus berapa kali? Apa yang dimakannya? Jenis-jenis makanannya apa? Itu juga perlu kita tanyakan. Kapan dia jam makannya kapan? Ada seneg enggak? Atau ada selingan enggak? berapa kali misalnya dia dapat makanan utamanya? Kemudian dia ada semula atau apa? Jadwal makan khususnya kita juga perlu tanyakan. Ini untuk menggali. Kemudian yang lainnya, berapa lama waktu anak sekali makan? Ini juga perlu kita tanyakan. Karena durasi makan anak itu akan mempengaruhi terhadap jumlah asupannya. Mungkin ada, karena saya pernah mendapat pengalaman menganamnesia pasien, yang anak itu sepertinya seharian dia makan terus. Karena misalnya dia tiga kali atau empat kali makan, sekali makan itu habis dua sampai tiga jam. Kemudian nanti harus ada seneg. Kemudian nanti ada untuk makan siang, dua, tiga jam lagi. Itu juga harus ditanyakan. kemudian juga tempat di mana anak makan. Tempat yang baik seharusnya itu kan di rumah, di meja makan. Itu akan terhindar dari kontaminasi dengan tanda kutip. Tetapi ada yang anak itu makan kalau dibawa keliling-keliling misalnya. Faktor sanitasi dan higienis juga perlu diperhatikan. Atau makan di depan televisi misalnya itu perlu kita tanyakan. Itu akan mempengaruhi bisa menjadi anak itu jadi tidak mau makan atau makan apa yang dia makan tidak nyadar jadi tidak bisa menikmati benar makanan apa yang sedang diberikan. Kemudian bagaimana ekoresi anak kita lapar atau kenyang? Itu juga perlu ditanyakan karena banyak orang tua atau pengasuh yang belum paham banget kapan anak itu terlihat lapar atau kapan anak itu terlihat kenyang. Tentunya kalau misalnya kalau yang sudah punya anak tentunya harusnya sudah tahu kalau anak lapar itu misalnya didekatkan sendoknya ke dalam mulutnya dia langsung membuka mulut kalau misalkan dia kenyang akan memalingkan mukanya dan sebagainya tetapi ada juga yang bermasalah tidak mau makan atau dipaksakan untuk makan itu perlu ditanyakan datanya kemudian apa dampak positif dan dampak negatif dari makanan artinya ini ada toleransi tertentu apakah anak ini bereaksi dengan makanan A atau makanan B tentunya kita akan lihat di output kemudian yang kedua data yang perlu kita kumpulkan adalah data antropometri tadi dokter Tisna sudah menjelaskan sangat gamblang cara pengukuran jadi disini saya sama dengan dokter Tisna ingin menyampaikan bahwa ketika kita mengakses asen ini khususnya di antropometri keakurasian data itu sangat penting karena data yang akurat akan menghasilkan data yang bagus juga apalagi untuk menentukan apakah anak ini menutrisi stunting yang pasti kita akan mengumpulkan data riwayat pertumbuhan bisa dari berat badannya tinggi badan panjang badan lingkar kepala lingkar lengan atas itu semuanya bisa digunakan tergantung dari kebutuhan yang paling sering digunakan memang data berat badan tinggi badan panjang badan yang nanti akan dibandingkan dengan umurnya kemudian kita lihat grafiknya kemudian yang perlu ditanyakan juga riwayat perubahan berat badan dan tinggi badannya jadi kalau misalnya di pos yandu atau di pos kasmas ataupun di rumah sakit pada saat ini berapa data berat badan tinggi badannya sebelumnya seperti apa apakah ada pernah anak ini ada riwayat kita lihat di KMS misalnya ada pernah di bawah garis merah misalnya atau tinggi badannya enggak nambah nambah itu bisa menjadi data yang harus menghubungkan sebagai indikator dalam masalah gizinya nanti kemudian tentukan status gizinya baik BB untuk umurnya badan untuk tinggi badannya kemudian tinggi badan untuk umurnya atau kalau memang diperlukan data lingkaran atas untuk umur nah ini tadi sudah dijelaskan dokter pisna saya tidak akan mengulangi lagi jadi hanya titip saja bahwa ketika melakukan pengukuran harus benar-benar yang akurat baik itu mengukur berat badan tinggi badan panjang badan lingkar lengan atas maupun lingkar lengan kepala silakan teman-teman membuka lagi membaca lagi tata cara pengukuran ini walaupun misalnya seperti di posyandu kita mengandalkan kepada apa namanya kader ya tidak apa-apa tapi harus dipantau kebenaran dalam melakukan pengukuran ini data yang sudah terkumpul diinterpretasikan tentunya kalau untuk anak stunting kita dengan melihat tinggi badan untuk umur atau panjang badan untuk umur kita bisa menggunakan j-score sebagai interpretasinya untuk anak yang pendek atau stunting ini antara min 3 sampai dengan min 2 sandal deviasi itu sudah dikatakan anak pendek kalau yang kurang dari min 3 sandal deviasi adalah anak yang sangat pendek bisa juga dengan menggunakan persentil kalau dengan persentil yang dikatakan anak pendek itu kurang dari 95% nah kemudian untuk pemeriksaan fisik dan fisik terkait gizi ini juga bagian yang harus kita kumpulkan datanya yang kita kumpulkan untuk data klinisnya kita bisa melihat dari masa otot dan lemak subkutannya ini data sekunder mungkin tergantung dari setting tempat pelayanan kalau misalnya sudah dilakukan oleh dokter kita tinggal mengambil datanya sebagai data sekunder tapi kalau belum aligizi atau datation harus tahu bagaimana masa otot dari anak ini yang kita bisa pegang di ruangan atasnya apakah sudah ada lemak subkutannya yang berkurang itu akan terlihat bergelembir misalnya kemudian dari rambut yang menunjukkan tanda-tanda manutrisi itu bisa dilihat dari warna rambut kemudian mudah dicabut atau tidak kemudian kalau dari mata kita bisa melihat tanda-tanda anemi misalnya kalau kelihatan pucat berarti itu ada defisiensi dari zat biji tertentu kalau dari kulit kita bisa melihatnya misalnya turgornya apa dia kekurangan cairan atau tidak atau misalnya kurang zat biji tertentu seperti kurang vitamin A di kulitnya juga kemudian sistem pencernaan ini juga perlu kita kumpulkan datanya apakah anak ini terlihat muhal atau ada muntah-muntah ada diare atau ada konstipasi atau gangguan menelan atau gangguan mengenyah dan gangguan menghisap terutama pada bayi kemudian apakah ada udem atau ada asites termasuk juga nafsu makannya kita perlu kumpulkan datanya kita tanyakan kepada orang tua atau pengasuhnya kemudian untuk pemeriksaan klinis yang lainnya yang kita ambil adalah tanda-tanda vital tekanan darah suhu frekuensi nadinya dan frekuensi nafasnya yang data ini kita bisa dapatkan secara sekunder dengan berkolaborasi dengan teman-teman perawat misalnya atau bidan atau juga dengan medis kemudian pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium ini yang terkait dengan gizi pada anak stunting kita akan melihatnya biasanya suka diperiksa HB-nya hematokritnya atau jet besinya FM-nya jika memang diperlukan kandungan zinc dalam darahnya juga albumin atau prealbumin sedangkan kalau di pemeriksaan PSS itu akan dilihat apakah ada parasit apakah ada penurunan substansi atau juga kemungkinan adanya malabsorpsi ini data yang kita kumpulkan untuk pemeriksaan laboratorium untuk riwayat personalnya tentunya yang pertama adalah data umum pasien nama umur jenis kelamin itu jangan lupa karena itu akan mempengaruhi terhadap dalam intervensinya nanti riwayat status nah ini riwayat kesehatan khususnya mulai dari riwayat kesehatan dari orang tuanya kita perlu tahu riwayat status gizi ibunya waktu hamil apakah ada riwayat kek apakah dia anemia pada saat hamil untuk bayinya sendiri apakah ada dia BPLR atau lahir dengan prematur kita tanyakan juga kemudian apakah anak sering diare berulang jadi infeksi kemudian juga apakah anak sering infeksi saluran pernafasan atas itu yang seperti Dr. Sina sampaikan di Jawa Barat memang paling tinggi angka ismanya berdasarkan hasil penelitian kemudian data sosial ekonomi data sosial ekonomi ini tentunya dikatakan penghasilan orang tua kemudian tempat tinggalnya di mana kemudian pendidikan orang tua ini saya mengambil salah satu contohnya dari penelitian yang dilakukan oleh Kitsin tahun 2005 ada hubungannya atau ada kaitannya jadi anak santing ini bisa terjadi kebanyakan dari keluarga miskin dengan jumlah keluarga yang banyak mungkin juga jatah makannya tidak prioritas untuk anak kemudian menurut penelitian Jipson ini anak stunting tinggal di pedesaan atau di pinggiran kota walaupun sekarang di kota juga banyak yang stunting kemudian juga ada penelitian lain yang mengatakan bahwa anak stunting ini berasal dari orang tua yang pendidikannya orang dah penelitian yang di Indonesia yang dilakukan oleh Ibu Hairun tahun 2015 sehingga dari asesmen tadi kita bisa mengambil atau menyimpulkan beberapa permasalahan yang mungkin sudah jelas misalnya dari hasil survei anak ini stunting tapi terjadi stuntingnya karena apa ini dalam menentukan diagnosis gizinya atau masalah gizinya kalau dari domain intik yang sering muncul itu karena memang inadequate oral intik itu bisa karena penyebabnya itu bisa karena ada masalah di pencernaannya kemudian inadequate energi intik ada peningkatan kebutuhan energi juga kalau untuk domain klinisnya biasanya ada kesulitan menelan ada kesulitan mengunya bisa prediksi kesulitan dalam menyusui misalnya ibunya yang putingnya susah keluar misalnya ada utilisasi jet kizi yang terganggu ini biasanya anak-anak yang ada gangguan organ tertentu seperti gangguan organ jantung misalnya yang tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik atau mahnutrisi waktunya 5 menit lagi bu ini domain pelaku lingkungan kurang pengetahuan ibu terkait makanan jet kizi untuk intervensinya ini tujuannya tentunya untuk memenuhi kebutuhan energi dan jet kizi sesuai dengan kondisi anak kemudian mengejar keterlambatan pertumbuhan yang khususnya untuk anak usia 0 sampai 24 bulan dan mencegah overweight kalau anak yang lebih dari 24 bulan serta meningkatkan pengetahuan orang tua pengasuh yang terkait dengan makanan dan jet kizinya nah ini untuk kesukupan energinya kita bisa menggunakan rumus ini ya dengan KGA atau juga bisa dengan menggunakan perhitungan pendekatan seperti dengan menggunakan health equation ini jadi tergantung kelompok umurnya jadi kalau misalnya anak usia 0 sampai 3 bulan tinggal kalikan 89 dikari berat badannya berapa ditambah 7 menit akan ketahuan nah untuk protein dari KGA untuk cairan kita bisa menggunakan rumus ini ya jadi kalau anaknya masih bayi berat badan 6 kg tinggal dikalikan 100 ml jadi 600 ml untuk jet gizinya lemak kalau untuk bayi itu lebih tinggi jadi kalau untuk anak antara 25 sampai 35% karbohidrat bayi bisa lebih tinggi sampai 40% lebih rendah 40% kalau anak semakin besar usianya memang kebutuhan karbohidratnya akan semakin rendah nah ini contoh intervensi untuk anak 0-6 bulan jadi prinsipnya energinya tinggi proteinnya rendah tapi kualitasnya tinggi harus renal solution yang rendah kemudian karbohidratnya seperti asih jadi komposisinya mendekati asih kemudian lemaknya juga mendekati komposisi dari lemak yang ada di dalam asih untuk jab gizi mikronya kita sesuai dengan anak tapi prioritas untuk yang seperti tadi untuk si dan yang terkait dengan penyebab anak menjadi stunting itu perlu perhatikan ini untuk asih eklusif saya tidak akan menjelaskan lagi tadi sudah dokter Tifna sampaikan sedikit untuk kemudian untuk pendamping makanan pendamping asih ini mulai diberikan pada anak 6-12 bulan jadi pada usia ini intervensi gizinya menurung meneruskan pemberian asih sampai usia 24 bulan ini tentunya harus didampingi dengan pemberian MPAC makanan harus tinggi makanan juga harus mengandung sumber jatuh pada usia mulai 6 bulan karena tadi dari asih sudah mulai berkurang komposisinya kenapa diberi MPAC pada usia mulai 6 bulan karena semakin tinggi usianya komposisi jatuh gizi yang disuplai dari asih itu semakin berkurang jadi semakin besar usianya semakin banyak yang diperoleh dari MPAC asupan jatuh gizinya tadi sudah disampaikan oleh dokter Tifna MPAC ini harus tepat waktu jadi kapan mulai diberikan harus adekuat sesuai dengan kebutuhannya untuk energi dan semua jat gizinya aman aman disini bersih penyimpanannya menyiapkannya harus benar-benar higienis tepat cara pemberian jadi pada saat anak usia berapa kemudian mengetahui lapar atau kenyangnya anak frekuensinya juga disesuaikan dengan usia anak ini kalau terlambat diberikan MPAC akan terjadi gagal tumbuh akan defiesensi jat besi juga akan terjadi gangguan tumbuh kembang kalau terlalu dini juga berisiko karena dia akan mudah terkena diari bisa juga jadi dehidrasi bisa jadi menurun akan sensitif terhadap alergi dan ada gangguan tumbuh kembang jadi kita akan memberikan MPAC kita pilihan makanan utamanya yang memang makanan yang mengandung jat besi makanan padat yang terbaik yang terbuat dari beras pada awalnya baru nanti sayur-sayuran kemudian gandum diberikan belakangan karena ini ada masalah dengan alergi atau pencernaan putih telur nanti setelah satu tahun kuning telur boleh dari 8 bulan mungkin produk sponsor kita ini bisa dijadikan sebagai salah satu contoh ada share relak disitu ini komposisinya memang untuk 6 bulan pertama itu berupa berbahan dasar tepung beras jenisnya bisa berupa homemade dibuat sendiri berupa bahan makanan lokal yang tersedia yang tentunya harus dicampur-campur jangan hanya satu jenis karena kalau hanya satu jenis tidak akan memenuhi kebutuhan nutrisinya kalau untuk yang lainnya adalah ada produk komersial seperti sponsor kita ini ini memang lebih mudah disiapkan waktunya lebih hemat dan nutrisinya juga bisa memenuhi kebutuhan bayi ini contoh bentuk makanannya jadi kalau untuk usia 6 bulan seperti itu makanan lumat 9-11 bulan makanan lunak kalau sudah 12 bulan ke atas itu sudah makanan keluarga ini teksturnya jadi kalau 6-8 bulan itu diberikan yang masih halus berupa kubur susu misalnya dengan prepensi 2-3 kali sehari acil tetap diberikan rata-rata porsinya itu juga sudah ada 2-3 sendok makan semakin anak ini usianya bertambah teksturnya semakin padat bisa dengan cincang frekuensinya bertambah jumlahnya juga semakin bertambah begitu pun kalau sudah usia 1 tahun ke atas bisa keluarga bisa mulai dari nasi tim misalnya kemudian nasi lembek dengan komposisi atau proporsi yang lebih besar ini untuk anak usia 12 bulan jadi intervensinya dengan pola seimbang dan bervariasi kemudian bervariasi makin lengkap jad pijian didapatkan makanan diberikan bisa sama dengan makanan keluarga bila makanan padatnya tidak optimal dikonsumsi bisa ditambahkan dengan aura suprumen frekuensi juga ini untuk edukasi dan konseling yang pertama perlu meningkatkan pemahaman keluarga mengenai stunting jadi apa sih stunting jangan sampai nanti salah pemahaman kemudian dampaknya bagaimana dan permasalahan di masa yang akan datang kemudian pentingnya AC eklusif pemberian AC FAC yang benar kalau memang diperlukan cara penyediaan dan sebagainya kemudian pemberian MPAC yang tepat dan benar pengaturan gizi seimbang isi piringku untuk anak dan pola asuk anak yang baik untuk monitoring tentunya sesuai dengan kebutuhannya dari antropometri kita lihat berat badannya tinggi badan untuk asupan jet gizi makro dan jet gizi mikro juga asupan cairannya untuk pengetahuan ibunya yang kita monitoring adalah bagaimana dia memilih makanan dan bagaimana pola pengasuhannya sehingga bisa saya simpulkan bahwa stunting adalah masalah gizi kronis sebagai akibat dari kekurangan asupan gizi dalam waktu lama yang berdampak pada ketidaksesuaian tinggi badan berdasarkan umurnya dan anak stunting ini bila ditangani dengan segera dapat mengejar pertumbuhannya terutama di seribu HPK jadi pengaturan diet dan pemberian makan yang tepat akan mencegah dan mengatasi stunting pada seribu hari tumbuhan bisa saya sampaikan teman-teman semuanya mohon maaf dengan segera kurang lebihnya karena ini tentunya saya yang kalau memang ada yang kurang itu kehilapan dari saya ya terima kasih saya kembalikan kepada moderator wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu iis atas pemaparan materinya ya ini menambah apa namanya pengetahuan dan juga informasi bagi kita ya dan diharapkan para dietitian ataupun nutrisionis yang memang terlibat langsung nanti pada penanganan stunting dapat apa ya menerima dengan baik ya materi dari bu iis jadi tadi seperti bu iis sampaikan kalau assessment assessment gisi terkait stunting itu ada lima ya bu ya lima domain meliputi mulai dari riwayat makanan atau gisinya jadi bukan hanya itu saja sebenarnya yang kita harus gali tapi memang biasanya titik beratnya untuk alih gisi itu bagaimana cara menggali ya bu ya menggali riwayat gisinya nah ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat kan bu ya biasanya memang perlu perlu apa namanya pengalaman ya karena kalau tidak akan ada informasi yang kurang yang harus digali pada pasien nah kemudian juga data antropometri kemudian tadi fisik terkait gisi ya laboratorium juga apa namanya tidak kita abaikan ya data lab ini dan data riwayat pasien nah kalau dari intervensinya tadi Bu Is sudah menjelaskan bahwa pada anak-anak stunting itu kita berikan energinya tinggi ya Bu Ya kalau tidak salah tadi proteinnya rendah tapi yang berkualitas tinggi ya Bu Is ya itu untuk bayi ya tapi kalau itu sesuai kelompok umurnya saja itu sudah ada aturannya yang tadi sudah saya sampaikan ya jadi harus dilihat memang usianya ya Bu Ya apakah bayi atau balita dan jangan tidak lupa juga tadi penting sekali ASI dan MPAC ya pada anak-anak yang mengalami stunting baik Bu Is terima kasih sekali lagi saya ucapkan seperti yang saya sampaikan nanti apa namanya sesi tanya jawab akan ada di akhir ya Bu ya saya akan lanjut dulu untuk materi yang ketiga ya kita disini telah hadir narasumber Ibu Fitri Fahtur Rahmi SST MGZ ya nanti disini Bu Fitri akan menyampaikan terkait STR permasalahan dan solusi jadi kalau kita lihat topik yang ketiga ini memang tidak langsung berkaitan dengan stunting tapi ini pasti menjadi apa namanya informasi penting ya terutama bagi yang misalnya mahasiswa yang baru lulus bagaimana mengurus STR atau juga yang sudah habis ya masa berlaku STRnya bagaimana cara mengurusnya apakah mudah kemudian sekarang juga dilakukan secara sistem online jadi banyak sekali mungkin ya permasalahan yang dihadapi di lapang terutama teman-teman alihisi kita di lapangan makanya kita disini juga menghadirkan ya Ibu Fitri Faturahmi semoga nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang ada di lapangan nah sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari Ibu Fitri Faturahmi SSTMGZ Ibu Fitri lahir di Bandung 4 Juli tahun 78 menyelesaikan pendidikan S2-nya ya S2 Ilmu Gizi di Universitas 11 Maret Surakarta nah untuk rewet pekerjaan seperti yang tercantum di sini sudah cukup banyak ya rewet kerjaan Ibu Fitri jadi sampai sekarang beliau merupakan pelaksana bidang pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan Kota Cimahi nah Ibu Fitri juga merupakan dosen tamu ya di beberapa stikers dan juga di jurusan gisi Politekes Bandung ya Ibu Fitri nah Ibu Fitri ini juga banyak nih prestasinya termasuk juara 1 nutrisionis Teladan tingkat Kota Cimahi kemudian tahun 2010 juga jadi juara 1 nutrisionis Teladan ya sedangkan tahun 2010 nah ini menjadi juara 2 tingkat Provinsi Jawa Barat tanpa berpanjang kata lagi saya persilahkan Ibu Fitri untuk menyampaikan materinya terima kasih Ibu Mira pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Persagi Jabar kepada Manager Distrik Nestle Indonesia Area Jawa Barat juga kepada ICM yang sudah memfasilitasi webinar pada kesempatan ini dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada saat ini mudah-mudahan di materi yang ketiga di sesi satu ini tidak membosankan ya tadi sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa ada Dr. Trisna ada Bu Iis dan pada kesempatan ini saya di amanahkan untuk mewakili DPD Persagi Jabar menyampaikan dan berbagi informasi tentunya seputar STR dan permasalahannya ya baik mungkin ini sedikit berbeda ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya saya disini ingin menyampaikan penguatan ya penguatan dari sisi sumber daya manusia kesehatannya bahwa tadi disampaikan begitu pentingnya kita melakukan pencegahan intervensi stunting ya karena program Gizi ini adalah merupakan program yang pertama dalam sembilan program kesehatan di Indonesia tapi tentunya sebagus-bagusnya program sebaik-baiknya target yang ingin dicapai tidak akan lepas dari dukungan sumber daya manusia kesehatan yang akan menjalankan program tersebut sehingga SDM kesehatan ini bagian dari sembilan program kesehatan karena siapa yang akan melaksanakan semua program kesehatan itu adalah SDM-SDM kesehatan yang berkompetensi berkualitas dan juga tentunya sesuai dengan profesionalismenya nah ini adalah saya sampaikan apa saja kewenangan tenaga kesehatan di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 23 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa kita bersyukur menjadi seorang tenaga gisi menjadi ahli gisi ini adalah salah satu profesi yang ada dalam naungan hukum yaitu dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2019 juga di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bahwa di sana salah satunya adalah ahli gisi jadi kita adalah kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai profesi dan pekerjaan yang ada di dalam Undang-Undang tertuang dalam Undang-Undang Indonesia ini dari ratusan bahkan mungkin ribuan jenis pekerjaan kita harus berbangga kita harus berbangga harus mencintai profesi kita karena apapun kita pada saat ini menjadi apapun kita pada saat ini pasti kita pernah awalnya mendalami ilmu gisi binama D3 kesehatan D3 gisi karena yang saya lihat teman-teman yang sudah jauh berkembang yang sudah mungkin karirnya apa yang sudah karirnya jauh ya dari dulu awal menata digisi kadang-kadang lupa kadang-kadang lupa saya sudah tidak digisi lagi saya tidak digisi lagi sehingga saya tidak aktif di persagi padahal justru teman-teman yang sudah berkarir di bidang lain itu sangat apa ya sangat kami nantikan di persagi untuk mendukung bagaimana persagi ini bisa berkembang karena organisasi profesi ini bisa berkembang adalah sangat tergantung kepada partisipasi dari anggotanya organisasi profesi khususnya persagi bisa hidup bisa jaya itu sangat tergantung dari kecintaan anggota terhadap profesinya kemudian saya lanjutkan bahwa tadi bahwa seorang tenaga kesehatan ini tidak lepas dari aturan dan regulasi bahwa tenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan kesehatan ini harus memiliki keahlian izin sesuai dengan peraturan yang berlaku kemudian bagaimana pengaturan ini dilakukan tentunya ada proses baik itu proses registrasi maupun perizinan atau license kemudian pada saat ini tentunya karena profesionalisme ini sangat berkembang kadang-kadang mungkin dianggap menyulitkan juga bagi rekan-rekan semua kenapa saat ini harus ada uji kompetensi kenapa untuk bisa registrasi STR sekarang harus online untuk perpanjangan harus menggunakan portfolio nah itu adalah bagian dari menjaga profesionalitas kita dalam melaksanakan profesi kita sebagai ahli kisi untuk uji kompetensi memang untuk saat ini masih dilakukan pada mahasiswa kisi yang baru lulus tetapi teman-teman untuk teman-teman ASN juga harus bersiap-siap bahwa nanti mungkin kemungkinan di tahun 2021 semua jenis jabatan fungsional itu akan menempuh uji kompetensi untuk dapat meningkatkan jenjang pangkat jenjang karirnya dan itu memang sudah amanat dari undang-undang dalam undang-undang tenaga kesehatan nomor 36 tahun 2014 jadi sertifikat kompetensi kemudian STR dan SIP ini adalah hal yang harus dimiliki oleh semua tenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan gisi nah ini saya sampaikan untuk peraturan Menteri Kesehatan tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gisi kenapa ingin saya sampaikan karena memang kita harus kita sebagai tenaga gisi ini harus paham harus sadar bahwa ketika kita melakukan pelayanan pelayanan kegisian tentunya kita harus memiliki surat izin atau seperti halnya kita akan mengemudi kita harus punya SIP itu harus disadari betul bahwa STR ini sudah merupakan satu kebutuhan jadi bukan mungkin kalau dulu bisa saja bekerja tanpa punya STR tapi sekarang STR ini sudah dijadikan syarat utama baik itu dalam perekrutan CPNS maupun dalam di swasta mungkin sudah lebih dahulu jadi karena hasil saya keliling kalau Bintek dengan DPC-DPC ternyata salah satu permasalahannya adalah masih ada anggota yang memang masih belum sadar bahwa STR itu penting mungkin sekarang karena dorongan kerjasama dengan BPJS untuk teman-teman yang di pelayanan primer harus setiap bulan mengupdate misalnya fakta integritasnya harus ada melampirkan SIP-nya itu kan menjadi satu hal wajib bahwa STR dan SIP itu harus selalu update jangan sampai expire jadi baru mungkin sekarang sekarang ini teman-teman merasa bahwa itu satu kebutuhan atau kepentingan apabila sudah biasanya kalau sudah ditagih sudah dibutuhkan oleh instansi pekerjaan baru itu dirasa menjadi satu hal yang penting jadi ini saya sampaikan bahwa ini sudah aturan undang-undang bukan DPD yang membuat peraturan bukan persagi pusat yang membuat peraturan tetapi memang kita melaksanakan amanat dari undang-undang bahwa dalam melaksanakan praktek pelayanan kesehatan khususnya kegisian itu tentunya harus memiliki STR dan ini kedepannya kita juga harus bersiap bahwa untuk uji kompetensi ini bukan hanya untuk mahasiswa yang baru lulus tapi teman-teman yang mengemban sebagai jabatan fungsional pun harus siap untuk melakukan uji kompetensi yang pada saat ini sudah diberlakukan pada enam profesi lainnya untuk isi memang kita tinggal menunggu saatnya untuk diberlakukan tapi ini kita harus bersiap harus bersiap untuk melaksanakan uji kompetensi selain kepada untuk mahasiswa yang baru lulus tapi juga untuk jabatan fungsional yang akan melakukan kenaikan jenjang jabatan nah kemudian untuk registrasi tadi disampaikan bahwa setiap nakes itu wajib memiliki STR mungkin teman-teman sudah tahu semua bahwa STR ini berlaku lima tahun dan tentunya nanti akan diregistrasi ulang dengan syarat-syarat yang diberlakukan antara lain ada STR lamanya kemudian yang utamanya adalah memenuhi kecukupan pelayanan pendidikan pelatihan yang dibuktikan dengan SKP minimal 25 SKP kalau sudah ada dan dibuat rekomendasinya bisa melakukan untuk registrasi ulang perpanjangan STR untuk lima tahun ke depan lalu dalam melakukan pelayanan nah ini ya setiap tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan wajib memiliki SIP kalau SIP ini tentunya diberikan oleh Pemda Kabupaten Kota setempat tetapi SIP ini tidak bisa dibuat kalau STRnya tidak aktif atau tidak ada karena syarat untuk SIP ini adalah harus melampirkan STR yang masih berlaku dan tempat praktek sesuai dengan SIP jadi jangan sampai teman-teman yang sedang bekerja menjadi terhambat karena tidak mengurus SIP dan STR nya nah ini saya ingatkan kembali di dalam Undang-Undang Telegat Kesehatan ini disampaikan di Pasal 74 bahwa Fasian Kes Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik itu pemerintah maupun swasta dilarang mengizinkan tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktek di Fasian Kes kemudian setiap Fasian Kes yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif jadi sanksinya itu bukan hanya kepada tenaga kesehatannya juga tetapi termasuk Fasian Kes yang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin jadi pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya akan memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan maupun Fasian Kes yang melanggar ketentuan ini menjadi warning bagi kita semua jadi teman-teman yang belum punya STR atau punya tapi sudah expire belum diperpanjang mohon ini saya bukan menakut-takuti tapi menyampaikan bahwa di dalam undang-undang seperti itu sehingga kita sama-sama untuk mengecek lagi apakah STR-nya masih berlaku atau tidak kalau misalnya sudah tidak berlaku atau malah belum punya harus segera melakukan rekrut untuk STR nah ini di pasal 85 juga setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktek tanpa memiliki STR ada ancaman pidana 100 juta rupiah jadi ini ke depan kalau ada pengawasan ada evaluasi atau ada sidak kita harus berhati-hati juga karena disini jelas aturannya di dalam undang-undang tenaga kesehatan ini bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktek tanpa memiliki izin ini dapat dipidana dengan denda paling banyak 100 juta rupiah nah ini persyaratan registrasi baru dan registrasi ulang untuk tenaga kesehatan menurut PMK 83 tahun 2019 ini hampir sama ya apa berbedaan antara registrasi baru dan perpanjangan tentunya kalau di perpanjangan ini harus melampirkan kecukupan SKP senilai 25 SKP ya lalu bagaimana untuk bisa untuk bisa memenuhi 25 SKP ini nah ini bisa diperoleh dari lima ranah pengembangan keprofesian antara lain dari pembelajaran jadi mengikuti seminar kemudian workshop kemudian juga dari ranah profesionalisme dalam menjalankan praktek atau pelayanan kepada pasien menjadi pembicara kemudian pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat ini tentunya ini dilaksanakan oleh DPC DPD maupun DPP sehingga teman-teman yang bisa lebih aktif di wilayah untuk teman-teman bisa melakukan pengabdian masyarakat kemudian publikasi ilmiah dan pengembangan ilmu dan teknologi ini yang nanti disampai atau dibuktikan dalam bentuk portofolio yang akan diverifikasi jadi kalau sebelumnya ketika akan melakukan registrasi STR itu adalah melalui MTKI sekarang sudah berubah menjadi KTKI atau Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagai koordinator konsil setiap profesi tenaga kesehatan yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan tugas konsil pada setiap tenaga kesehatan diantaranya adalah melakukan pembinaan NAKES menyusun standar nasional pendidikan serta menyusun standar kompetensi kerja ini tugas dan memenang dari KTK jadi KTKI ini sudah disahkan dan sudah menerbitkan launching STR online versi 2.0 tahun 2020 dengan alamat website ktki.camcast.go.id terjadi perubahan regulasi registrasi NAKES jadi selalu dinamis selalu berubah dan kita juga harus selalu mengikuti aturan atau regulasi kebijakan yang terbaru nah ini adalah jenis STR jadi ada STR selain STR ada STR sementara ada STR bersyarat maupun STR yang memang biasa untuk pelayanan nah ini perkembangan proses registrasi NAKES ini dulu mungkin dimulai sekitar tahun 2011 sampai 2018 itu masih manual kemudian berubah di tahun 2014 sampai 2018 STR online versi 1 dan dikembangkan terus menjadi yang sekarang itu adalah STR online versi 2.0 dan ini akan selalu dikembangkan ke depannya untuk mempermudah pelayanan ada pun mekanisme dalam pengajuan STR online versi 2 tentunya ini sebetulnya sudah pernah disosialisikan kepada beberapa DPC untuk di Jawa Barat jadi harus menyiapkan dulu format-format soft file dokumen sesuai dengan perseretan misalnya foto ijasa surat keterangan sehat semua sudah dalam bentuk soft file kemudian kita mengakses ke website ktki kemkes .go.id dan disana mengisi format data yang diperlukan kemudian juga alamat email login dan ada validasi NIC jadi ini sudah terkoneksi terintegrasi dengan disduk capil dengan PDDT sehingga NIC kita nanti akan terlacak apakah valid atau tidak kemudian asal sekolah juga nanti akan diintegrasikan dengan portal PDDT jadi nanti akan kecek langsung nah ini nanti ada registrasi baru ada registrasi ulang tadi disampaikan bahwa untuk registrasi ulang sebelum melakukan proses pengajuan SR online tentunya harus dulu melakukan portfolio untuk mendapatkan rekomendasi 25 SKP kalau proses di dalam aplikasi online ini tentunya nanti ada juga tutorial dalam bentuk Youtubenya jadi kalau sudah registrasi nanti ada pengisian data upload data ada validasi kelengkapan persyaratan lalu nanti ada proses pembubuhan tanda tangan elektronik pencetakan STR dan memang yang terbaru sekarang adalah STR akan dikirimkan langsung kepada pemohon melalui kantor pos kecamatan jadi ada perubahan registrasi antara dengan aplikasi STR online versi 2 ini yang pertama tentunya websitenya berubah dari MTKI menjadi KTKI kemudian kita mendukung GoGreen jadi paperless berkas persyaratan untuk STR itu di upload semua tadi disampaikan sudah ada koneksi dengan Duk Capil PDPT Dikdi dan Simponi dari KemenQ kemudian validasi data usulan terpusat oleh KTKI dan STR dengan versi 2.0 ini sudah ditambahkan dengan QR Code dan juga ada pembubuhan tanda tangan elektronik kemudian dapat juga berkonsultasi kalau memang ada hambatan atau kendala ada web ada WhatsApp maupun helpdesk pada menu KTKI kemudian pengusulan STR ini dilakukan langsung oleh individu tenaga kesehatan yang bersangkutan jadi tidak lagi misalnya secara kolektif kemudian kalau dulu waktu manual di awal-awal tahun 2011 dan 2012 seperti itu mungkin di kolektif lalu tidak tahu sudah sampai mana tapi dengan aplikasi ini kita bisa memantau secara individu sudah sampai mana proses untuk pengajuan STR ini ini kelengkapan dokumen yang harus disiapkan dan di upload ada ijasa ada surat pernyataan sumpah profesi sertifikat kompetensi kemudian surat pernyataan etika profesi surat sehat dan foto dan ini seringkali dijumpai untuk foto diupayakan dalam foto yang formal jadi bukan foto yang selfie karena foto yang di upload ini yang akan nanti di akan di ada di dalam STR jadi tentunya fotonya harus yang formal nah ini nanti ada juga format-format seperti apa surat pernyataan patuh etika profesi kemudian siapa saja yang misalnya mendapatkan harus melampirkan sertifikat uji kompetensi itu bagi lulusan di atas tahun 2013 dan ini kenapa harus melakukan perpanjangan STR dengan melampirkan portfolio senilai 25 SKP ini disampaikan dalam Permen Kes 83 jadi Zoom kemudian dengan adanya QR code ini akan menunjukkan keaslian STR jadi kalau di scanner pada smartphone ini akan muncul apakah STRnya asli atau tidak lalu mungkin untuk STR yang baru tidak terlalu banyak hambatan tapi ini biasanya teman-teman dalam pengajuan untuk perpanjangan STR ini yang harus melampirkan 25 SKP tentunya harus menyiapkan portfolio penilaian portfolio penilaian ini tentunya nanti ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan kemudian juga sebagai verifikasi yang pertama itu ada di tingkat DPC jadi DPC juga memiliki tim verifikator yang akan mengecek berkas portfolio ini apakah sudah valid apakah buktinya otentik atau asli apakah mencukupi 25 SKP atau tidak yang nantinya DPC akan memberikan surat pengantar untuk disampaikan ke DPD untuk proses penilaian berikutnya jadi kami di DPD juga ada tim verifikator untuk STR ini dan dibagi ada verifikator untuk rumah sakit dan untuk gisi masyarakat dan saya juga salah satu anggota dalam tim verifikator untuk portfolio perpanjangan SKP perpanjangan STR ini ini tim penilai DPD juga kami menerima berkas pengajuan kemudian mengecek kelengkapannya dan pengantar dari DPC dan memvalidasi semua dokumen dan verifikasi bukti fisik apakah datanya valid kemudian asli dan apakah tercukupi untuk dibuatkan rekomendasi 25 SKP dan nanti kami dari DPD Persagi Jambar DPD Persagi akan mengeluarkan surat rekomendasi kecukupan 25 SKP yang nantinya akan diproses untuk di upload pada aplikasi KTKI ini mungkin beberapa permasalahan yang dijumpai ketika proses untuk registrasi STR ini antara lain adalah pemohon ini mungkin sudah tahu wajib memiliki STR tetapi tidak termotivasi karena mungkin tidak diminta oleh tempat kerjanya atau ada STR yang lama kemudian tidak cepat-cepat dalam melakukan perpanjangan sehingga mungkin sudah expire sudah lebih dari 5 tahun dan ini memang kami dari DPD Persagi Jabar selalu siap untuk melakukan bimbingan teknis dan ini sudah kami laksanakan jadi kita sempat diminta oleh beberapa DPC untuk keliling ke tiap DPC untuk mensosialisasikan bagaimana untuk perpanjangan STR ini lalu kendalanya seperti apa dan terakhir kemarin saya diminta ke Cirebon juga untuk melakukan verifikasi di sana dan Alhamdulillah sebetulnya teman-teman itu bukan kekurangan bahan untuk portfolio malah kelebihan banyak sekali pekerjaan gisi yang sampai kemarin saya minta sebetulnya bukan ini bukan kurang ini malah terlalu banyak jadi lebih dari 25 SKP tapi kadang-kadang masih ada yang bilang aduh ini menyulitkan untuk portfolio padahal sebetulnya tidak mohon maaf waktunya 5 menit lagi terima kasih Bu Mira sedikit lagi jadi masalah lain adalah harus ada dukungan kelengkapan berkas yang akan di upload kemudian jaringan komputer yang stabil karena kadang-kadang sudah mulai entry di aplikasi lalu terputus koneksinya harus mengulang beberapa kali itu hambatan-hambatan teknis dan ini juga beberapa kendala mungkin ada DPC yang misalnya tidak melakukan verifikasi tapi langsung memberikan surat pengantar sehingga setelah kami verif di DPD nanti akan berbeda antara usulan dan hasil penilaiannya kemudian juga ada mungkin DPC yang mengeluarkan surat rekomendasi sebetulnya yang berhak mengeluarkan surat rekomendasi untuk kecukupan 25 SKP itu adalah dari DPD dan ada juga teman-teman yang sudah punya rekomendasi 25 SKP tapi mungkin karena kesibukannya tidak segera online sehingga lupa di mana rekomendasinya kemudian ada aturan baru bahwa setelah Agustus ini harus dirinci 25 SKP itu urayanya apa saja jadi membutuhkan waktu lagi dari KTKI pun mungkin ada proses jadi penerbitan STR ini tidak bisa 1-2 hari langsung jadi memang ada proses berjenjang dari validasi approval pencetakan sampai pengiriman sehingga kami ingatkan kembali bahwa dalam pengurusan STR ini sebaiknya memang 6 bulan sebelum habis masa berlaku STR ini harus sudah diurus kemudian juga permasalahan dari aplikasi ya tadi aplikasinya terus dikembangkan sehingga kita memang harus selalu mengikuti update untuk pengembangan aplikasi STR ini jadi tentunya kita memang harus selalu ya ada komitmen antara DPD maupun DPC dalam memberikan sosialisasi kepada anggota maupun kendala-kendala kami dari tim verifikator DPD sangat terbuka apabila memang ada kendala dalam proses perpanjangan atau pengusulan STR untuk teman-teman kami siap membantu ya kemudian nah kalau yang memiliki masalah untuk STR yang hilang ini juga sudah ada ya solusinya jadi kalau STR yang hilang ini dapat ada berkas yang disiapkan lalu nanti bisa dikirimkan file-nya ya ke KTKI Pusat ada lembar balik perbaikan jadi nanti STR yang hilang pun dapat dicetak ulang ya nah ini untuk tampilan awal aplikasi mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail tapi teman-teman bisa juga mendownload di Youtube ada tutorial untuk registrasi STR online yang KTKI mungkin itu Bu Mira yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Fitri ya atas pemaparan materinya jadi kalau kita lihat sekarang apa namanya STR itu memang menjadi wajib ya Bu ya STR kemudian UKOM ya UKOM mungkin masih sekarang yang baru lulus ya tapi nanti bagi kalau kita lihat peraturannya HSN yang akan memberikan pelayanan juga untuk memperbanyak harus mengikuti UKOM kembali ya Bu ya ya betul Bu mungkin ini yang bagi sebagian teman-teman kita yang masih belum mendapatkan informasi ini jadi mungkin dikira UKOM itu hanya bagi mahasiswa yang baru lulus padahal kalau kita lihat nakas lain kan itu sudah merupakan satu kewajiban ya Bu untuk mendapatkan STR baik yang baru ataupun perpanjangan gitu ya Bu Fitri ya ya Bu oke baik untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab jadi dilihat dari kolom Q&A ini banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada tiga narasumber kita jadi memang antusiasme dari peserta mulai dari pagi sampai sekarang jam 11 lebih 14 menit itu sangat besar nah untuk sesi ini saya undang kembali dokter Tisna kemudian Bu Iis dan juga Bu Fitri ya Bu ya untuk yang pertama saya akan bacakan dulu untuk dokter Tisna dok ini cukup banyak juga dok masuk pertanyaannya yang pertama saya mungkin tidak bisa membacakan ya seluruh pertanyaan dari para peserta mengingat juga keterbatasan waktu yang kita miliki nanti saya di ini di komen sama panitia kalau terlalu lama ya oke ini ada pertanyaan dok dari bapak ya bapak muslimin nah yang pertama pertumbuhan otak pada masa janin dalam kandungan itu sebenarnya berapa persen dari volume otak dok monggo dok silahkan oke ya mungkin cepat saja ya sebetulnya ini ilmu embriologi ya dari tadinya hanya satu sel berkembang menjadi plate ya kemudian memisahkan diri jenis-jenis diferensiasi selnya terus terbentuk neural tube mungkin kalau ya kebetulan saya karena tadi juga sempat baca saya coba browsing juga karena embriologi udah lama berlalu otak dewasa itu sekitar 1,5 kilo jadi sekitar 2-3 persen sementara mungkin kalau dari perkembangannya dari tadinya hanya satu sel yang belum ada otaknya terus jadi jutaan kali ya sampai akhirnya bayi lahir kita tahu kalau bayi lahir itu tingkat kepalanya paling kecil 32 cm ya itu masa otaknya mungkin kalau dilihat dari perkembangan 2 minggu di trimester 2 terakhir itu sekitar 100 gram jadi kalau kita dewasa itu 1.500 gram trimester 2 itu cuma 100 gram nah kemudian dia dengan cepat sekali di trimester ketiga akan bertambah sampai 300 gram jadi kalau bayi lahir 3 kilo kira-kira 10% jadi makanya kalau bayi itu kepalanya lebih besar dari kelihatan lebih besar kalau kita dadalin kayak orang dewasa aneh karena kepalanya besar badannya kecil sehingga ketika lahir mungkin kalau dari kita hanya bisa mengukur lingkar kepala karena kita nggak tahu dalamnya otak selain bertambah besar juga muncul girus-girusnya begitu muncul lekukan-lekukan dan kemudian setelah lahir muncul sinaps yang bertambah banyak jadi sel yang selnya selnya juga tambah hubungan-hubungan antar sel menjadi bertambah juga jadi seperti misalnya anak lihat makanan mata bekerja kemudian tangan mengambil kemudian memasukkan ke dalam mulut itu merupakan proses belajar yang terjadi dengan terbentuknya sinaps-sinaps jadi memang cepat sekali itu di awal-awal dari yang enggak ada otak sampai sekilo setengah sekilo setengah ya mungkin 5 tahun itu sudah sekitar 90% ukuran dewasa begitu ya kalau mau di kilo-kilo boleh biasanya ini dokter forensik yang suka nimbang-nimbang di otopsi di kilo gitu otaknya paling tidak kita tahu kira-kira di usia anak itu sekitar 10% di usia dewasa otak kita dari berat badan kita itu sekitar hanya 2-3% oke bu Mira ya baik awal-awal ini yang penting awal-awal ya dok yang memang persentasenya cukup besar ya dok untuk pertumbuhan dari volume otak itu sendiri ya dok kalau licin otaknya juga meskipun besar sebetulnya enggak guna juga itu namanya lisan kepalit lisan kepalit otaknya licin itu ada satu kelainan genetik atau apa ya mungkin juga terkait ada yang metabolik juga gitu jadi kelainan jadi otaknya enggak numbuh oke baik dok numbuh girusnya gitu mungkin besar tapi enggak numbuh girusnya jadi it's not volume oke berarti kalau ada kelainan itu secara volume dia membesar tapi sebenarnya apa ya sel-selnya tidak berkembang secara optimal gitu ya dok ya ya diantaranya juga sel tadi kan komposisi otak kita itu kan terdiri dari ada serum meling glikul dan nanai begitu ya utamanya itu adalah lemak jadi ternyata kalau kita 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 makan otak nih kan kita suka juga makan otak ya itu sebetulnya komposisi utamanya lemak ya tapi kalau dimakan orang dewasa sih anak-anak butuh lemak dewasa jangan terlalu kalau bahaya dok ya makan lemak terlalu banyak ya baik dok mungkin satu pertanyaan lagi untuk dokter Tis sebentar saya lihat dulu ini nah dok dari bu Feni ini bagaimana menanggulangi anak yang sudah terlanjur stunting dan usianya sudah di atas dua tahun kira-kira gimana ya dok ya ya oke terima kasih memang ini menjadi satu pertanyaan ya artinya ya kalau sudah terlanjur gimana memang sih kesempatannya menjadi lebih kecil tapi anak itu di usia sampai lima tahun itu masih di tadi kan di itunya ya kalau lihat di kurvanya dia masih di peningkatan dan kemudian akan melandai di usia sekolah jadi kalau sudah lewat dua tahun ada kesempatan tapi sedikit tapi kalau di bawah dua tahun sangat besar kita pernah mendapatkan kasus dari luar Bandung ya waktu itu ibunya pergi ke Taiwan kalau gak salah atau apa ya pokoknya TKW begitu anaknya sama neneknya hanya diberikan susu kental manis yang kita tahu hanya satu gram ya berapa tuh per kalorinya juga gak sampai 100 ya jadi susu kental manis kan hampir gak ada proteinnya dan ternyata dia konstantik dan tapi tidak tidak jadi dia BBM-BBM-nya masih bagus tapi memang ada EDM-nya karena rendah proteinnya ya nah setelah kita itu waktu itu usia 8 bulan di usia sekitar 15 bulan dia tingginya panjangnya bisa ngejar nah di luar itu ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan memang masih ada peluang untuk ngejar tapi gak terlalu besar yang mungkin ada satu penelitian yang menghasil setelah 6 bulan intervensi dia dengan supplementasi ya karena biasanya itu kan di lingkungan yang nutrisinya gak bagus itu 60% dia bebas dari stunting jadi maksudnya masih ada itu peluang itu tapi ya memang gak gak bisa seperti tadi di usia di bawah 2 tahun kalau sudah lewat 5 tahun lebih kecil lagi karena di usia remaja tentu sudah punya modalnya di usia bayi jadi dia modalnya udah kurang sekalipun dia ada percepatan tumbuh tetap aja hasil akhirnya bisa jadi kurang meskipun kalau misalnya kita tidak tangani usia remaja akan memperburuk perawakan pendeknya karena dia sedang cepat tunggu memang dia akan sangat cepat sekali nambah tapi kalau dia di gizinya gak bagus ya akhirnya percepatan tunggunya gak bisa optimal begitu jadi memang di 2 tahun pertama ini yang makanya kita gak apa-apalah nanti aja ini ada masalah makan ada masalah menyusu kadang-kadang juga yang datang ke rumah sakit asan sadikin yang udah berat-berat itu mulai-mulainya ketika ditangani sebelumnya di primary care-nya ah gak apa-apa gak apa-apa gitu akhirnya jadi ya sulit ya mengecewakan dan lebih sulit ditangani mungkin demikian Mimera terima kasih terima kasih dok jadi kalau kita lihat tadi di penjelasan dokter change untuk anak apa ya penanganan stunting di atas 2 tahun itu ada tapi kecil ya dok ya jadi memang prioritasnya itu adalah kurang dari 2 tahun ya biar bisa mengejar tadi catch up untuk pertumbuhan dan perkembangan sendiri jadi mungkin dan proteinnya tadi ya mungkin proteinnya mungkin sebagai orang tua ya ini apa namanya harus bisa mengutamakan ya anak memang kebutuhan untuk nutrisinya atau gisinya karena kalau kita yang sudah dewasa ini hanya maintenance saja tapi kalau anak-anak kan ada masa pertumbuhan dan perkembangan ya dok ya baik sebentar banyak dok ini pertanyaannya sebenarnya boleh take talk aja sama Bu Yis saya tambahin kalau ada baik ya saya akan beralih dulu ke Bu Yis nih dok ya Bu Yis juga sama ini banyak Bu Yis yang masuk nih pertanyaannya bingung saya milih-milihnya nih nah ini sebentar ini ada yang sharing pengalaman ya asinya tetap diberikan hingga 2 tahun ini menjadi dilema sebenarnya karena saya menemukan ibu wilayah yang di wilayah kerjanya sudah punya bayi itu usianya 8 bulan ya jadi artinya dia punya bayi 8 bulan kemudian hamil lagi nah ini bagaimana apakah ASI tetap diberikan atau diberhentikan atau bagaimana mungkin Bu Yis bisa menjelaskan Bu ya baik terima kasih untuk yang memberikan pertanyaan kalau kondisi yang seperti itu kalau misalnya ibunya sudah hamil lagi ya pada usia anak masih 8 bulan yang seharusnya masih mendapatkan ASI ya itu tidak direkomendasikan kalau menurut saya mengapa karena untuk ibu hamilnya sendiri dia itu memerlukan apa namanya jat gizi yang lebih banyak kemudian juga akan berdampak terhadap kualitas dari ASI nya pada kondisi yang seperti ini tadi berhentikan saja mungkin ini harus ada penggantian dengan tambahan susu formula tetapi karena sudah usia 8 bulan sebenarnya pemenuhan kebutuhan tadi kan sudah disampaikan ya di slide saya pemenuhan kebutuhan jat gizi dari ASI nya itu juga sudah tidak terlalu banyak gitu kan proporsinya sudah lebih banyak kalau didapatkan dari MPAC nya jadi saya hancurkan disini penyediaan MPAC nya yang memang harus adekuat ya artinya kualitasnya juga harus penuhi kebutuhan gizinya begitu pun dengan kuantitasnya harus sesuai dengan kebutuhan anak jadi harus diperhitungkan berapa kebutuhan energinya pada usia 8 bulan itu kan minimal sekitar 700 kalori 800 kalori harus sudah masuk mungkin dari 600 nah itu yang titik beratnya harus sudah di sana jadi AC nya di stop berarti diganti dengan kalau misalnya masih perlu diberikan formula ya diberikan formula yang sesuai dengan umurnya saya kira begitu ya baik jadi artinya kalau kita menemui kasih seperti ini MPAC nya yang lebih kita utamakan ya ya betul AC nya diganti dengan formula gitu ya Bu Is ya oke nah sedangkan tadi MPAC juga bukan hanya dari kualitas ya tapi dari kualitasnya itu sangat harus kita perhatikan ya pada anak-anak ya oke baik Bu Is kemudian lanjut Bu pertanyaan berikutnya mungkin sedikit Bu Bu ya silahkan monggo dokter ya mungkin kita bisa akademi best breastfeeding medicine ya nomor satu yang utamanya adalah edukasi memang menyusui di di fase kehamilan itu tidak 100% memberikan bahaya untuk ibu tapi terutama adalah risiko bahwa bayi janin yang sedang dikandung itu setiap saat bisa mengalami kontraksi ya ibu dari American breastfeeding medicine sendiri itu sebetulnya diberikan di istilahnya dipersilahkan kepada ibu apa yang akan dia pilih tetapi tentu utamanya tugas kita adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Bu memberikan asupan nutrisi yang adekuat tentu kemungkinan pilihan yang menghentikan asih dan mengganti apalagi sekarang formula sudah sangat baik sekali berbeda dengan zaman dulu yang formula itu memberikan banyak bahaya banyak morbiditas dan mortalitas akibat formula tapi sekarang karena sudah bagus tentu yang lebih mudah dan tidak akan mengganggu itu seperti tadi kata Bu diganti saja dengan susu formula dan biasanya kalau hamil itu jarang-jarang begitu mulai langsung hamil mungkin 4 bulan jadi memang bayinya itu mungkin sudah siap dengan MPAC jadi disini tugas dietitian dan nutrisi untuk mengedukasi asupan nutrisi yang tepat untuk bayinya maupun kepada ibunya juga sementara untuk mau masih menyusukan atau tidak kita tahu karena persentase asing menjadi berkurang sehingga menjadi tidak terlalu dominan beberapa ibu mungkin lebih nyaman tetap memberikan asing dengan tidak terganggu nah ini juga perlu pengantuan dari dokter kandungan karena kapan-kapan berisiko bahaya karena proses menyusui dengan adanya kontraksi kemungkinan keguran itu menjadi lebih tinggi intinya adalah di edukasi berarti orang tua memutuskan sesuai dengan apa yang menjadi ini dia gitu ya keyakinan dia keputusan dia mungkin itu mungkin bisa dilihat di Academy of Breastfeeding Medicine untuk hal ini oke nanti bisa dilihat ya penjelasan lebih detailnya di Academy of Nutrition ya tadi dok ya breastfeeding 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 iya jadi disini berarti edukasi menjadi hal yang sangat penting ya dok ya terutama bagi ibu-ibu yang punya bayi kemudian hamil lagi dan keputusan bisa diserahkan kepada ibu tapi tetap harus memperhatikan ya tadi anjuran dari dokter kemudian bagaimana mungkin kesehatan ibu sendiri dan yang lainnya gitu ya dok bu iis saya lanjutkan kemudian bu iis saya ingin bertanya bagaimana penggunaan unsalted butter bu apakah boleh langsung diberikan pada anak usia 6 bulan pertama makan jadi artinya pada saat MPAC pertama itu sudah boleh nggak diberikan unsalted butter bu iis ya butter yang sudah bergaram ya iya mungkin disini kutip beratnya bukan unsalted karena kalau unsalted itu memang kan indikasinya untuk yang harus rendah natrium begitu ya sementara bayi 6 bulan itu juga memang kebutuhan mikronutriennya khususnya natriumnya juga memang belum terlalu tinggi itu ada ada di DRI nya silahkan beberapa banyak mengenai boleh atau tidaknya pada usia 6 bulan kalau menurut saya ketika awal-awal kita akan memberikan makanan kepada bayi apalagi kalau misalkan baru di awal sekali baru 6 bulan kita berikan dulu makanan yang lebih mudah diterima dulu anser sebenarnya tidak masalah diberikan tetapi seberapa banyak yang jelas teman-teman harus tahu dulu seberapa banyak kebutuhan nutrisinya baik dari energinya maupun proteinnya lemaknya karbohidratnya kalau yang tadi saya rekomendasikan adalah kalau bentuk makanan mungkin sudah pahamnya cuma boleh dicampur atau tidak dengan unsalted ini biasanya yang diberikan pada awal-awal itu kan tadi direkomendasikan berupa bahan dasarnya dari beras dulu ditambah dengan kebutuhan gizinya itu untuk lemak dan sebagainya yang tidak terlalu jauh dari asi gitu kan sementara kalau better itu kan itu lemak lain dari binatang yang diambil nah itu seberapa banyak penggunaannya ya tentunya harus diperhitungkan dulu kalau masalah boleh atau tidaknya ya boleh-boleh saja gitu ya dan tentunya kita harus tahu pasti ketika akan menambahkan sesuatu pada anak yang baru mulai makan harus dimonitoring gitu reaksinya karena anak ini baru pertama kali baru mau perpindahan dari biasanya hanya satu jenis makanan berupa asi misalnya ya kemudian akan mulai diberikan makanan-makanan lain sebagai pendampingnya ya jadi kalau ditanya boleh atau tidaknya bisa tetapi seberapa banyaknya harus tahu pasti gitu ya jangan sampai karena misalkan saya bilang ya silahkan itu untuk menambah kalorinya misalnya lebih-lebih perbanyak itu juga harus lihat toleransi dari sistem pencernaan anak juga ya karena ini masih bayi 6 bulan gitu ya walaupun mungkin secara ini nya sudah bisa mencerna gitu kan tetapi harus dimonitoring tadi kan ada bagaimana respon terhadap makanan dia responnya baik atau tidak artinya baik disini misalnya tidak ada apa gejala-gejala gangguan pencernaan ya baik itu diare maupun misalnya ada apa pemeriksaan pesis dan sebagainya mungkin itu ya Bu Milaku Dr. Tisna barangkali mau menambahkan silahkan ya menurut saya ini justru ahli gizi ya ahlinya ya karena kalau Ibu-Ibu tentu sebenarnya kalau membuat complementary feeding tadi kan kita tahu komposisinya kan sebetulnya lemaknya memang harus lebih tinggi dalam arti bukan volumenya yang tinggi karena kita menghitungnya kalori ya kalau 50 kalori berarti kira-kira dia setengah gram lebih kecil gitu ya dari tepung intinya mengandung semua makronutrien mau dari sumber bahan apa tadi kita tahu bahwa hewannya lebih unggul ya mungkin kayak telur-telur itu memang kontroversi beberapa penelitian menyebutkan berbeda tapi ada yang mengajurkan justru makanan yang menimbulkan alergi itu nggak perlu ditunda tapi yang nggak boleh itu kurang dari enam bulan jadi sama mengandung karbohidrat protein lemak dengan sumber apapun mangga eksportnya profesor nama ahli gizi dan kemudian berapa banyak kemudian dengan cara apa mau diolahnya itu tentu perlu penjelasannya ke ibu nah disini memang ibu-ibu tuh suka pusing nanya makanannya harus apa padahal bikin makanan MPHC itu nggak gampang loh untuk bisa dapetin karbohidrat segi gram protein segi gram lemak segi gram akhirnya ibu-ibu bikinnya dari brokoli dipuri banana puri kemudian labu dipuri udah itu aja akhirnya anaknya jadi nggak mendapatkan asupan yang optimal jadi mungkin pengalaman dari sejawat kami di gastroenterologi bayi yang mendapatkan sayuran itu lebih banyak mengalami masalah sakuran cerna kadang-kadang sampai pedarahan jadi ibu ini suka karena ya dikatakan memang sarwuyur itu sehat tapi kalau untuk bayi ntar dulu yang penting makronutrien dulu tentu ditambahkan vitamin mineral nah payahnya vitamin mineral ada banyak di sayuran sehingga memang mungkin daripada ibu-ibu susah bikin yang sudah jadi aja kalau yang komersil itu kan sudah diatur semuanya sesuai dengan kodex alimentarius jadi bahannya maupun komposisi dan lain-lain keamanannya dan lain-lain itu sudah mengikuti standar gitu sambil boleh nanti kita kenalkan satu-satu bentuk makanan makanan yang dimakan nantinya di dewasa jadi gak usah mikir-mikir susah-susah gitu bikinnya dari apa dari butter dari minyak dari oliv atau apa intinya sebetulnya sama ya dan intinya makanan itu harus macam-macam kalau kita manusia tidak bisa mengandalkan satu jenis bahan makanan kayak sapi yang cuma rumput aja gitu kita harus memakan banyak bahan makanan maka itu mah ekspertnya dietitian kalau mau mengajarin dibunya cara bikin MPAC yang sehat seperti apa nah notenya di buah dan sayur yang tadi seperti saya sebutkan di materi saya menu tunggal itu sangat berbahaya sebetulnya secara security untuk safety untuk pemenuhan kebutuhan gizi ya safety itu termasuk pemenuhan safety juga ya jadi ya gitu mungkin apapun kalau garam dan gula memang ada batasan yang lebih rendah kita ikutin standarnya mangga atau makin juga ahli gizi yang punya referensi kalau bayi itu kurang dari 2000 gram ya kalau untuk garam kalau untuk gula kurang dari 10% kurang dari 2 gram kurang dari 5% ya makanya mangga itu yang ahli gizi atas ini tambahannya jadi kalau kita lihat memang kalau ditanya boleh boleh tapi tetap harus kita lihat kembali berapa kebutuhan dari anaknya kemudian nanti bagaimana cara pemberiannya dan tidak lupa juga tadi monitoringnya dan evaluasi apakah pada saat kita coba satu makanan jenis satu jenis makanan anak ini bisa menerima apa tidak lagi di awal-awal adaptasi perpindahan dari AC eksklusif ke makanan tambahan atau MPAC baik terima kasih Bu Is Dokter Tisna saya sudah diingatkan ini sama Panitia saya lanjut ya untuk Bu Fitri Bu Fitri kalau masalah STR hukum ini pasti pertanyaannya banyak masalah yang dihadapi di lapangan untuk teman-teman kita juga banyak ini apalagi kalau masalah online seperti ini kadang masalah kendala teknis juga menjadi masalah ini Bu Fitri ada pertanyaan untuk memperpanjang STR Bu kira-kira perlu waktu minimal berapa lama sampai si STR yang lama ini belum habis masa berlakunya Bu kira-kira gimana Bu ini Bu terima kasih Bu Mira Alhamdulillah banyak respon juga tadi walaupun awalnya saya tidak pede ini tadi saya tidak membawakan materi khusus tentang gisi tapi Alhamdulillah ternyata teman-teman memerlukan informasinya beberapa sudah saya jawab juga tadi di chat untuk memperpanjang STR ini tadi sempat saya sampaikan sebaiknya 6 bulan sebelum STR itu habis karena tadi dalam alur pengajuan STR online itu banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui apalagi untuk perpanjangan 5 tahun itu tentunya harus berjenjang dari mulai individunya menyiapkan bukti portfolio dulu kemudian menyiapkan dokumen-dokumen yang akan di upload kemudian nanti ada verifikasi pertama di tingkat DPC itu juga pasti butuh waktu karena DPC juga harus meluangkan waktu tentunya untuk menilai atau memverifikasi portfolio-nya belum lagi nanti berjenjang ke DPD lalu akan keluar surat rekomendasi dan kalau sudah keluar rekomendasi maka pemohon bisa melakukan registrasi secara online jadi untuk mengaktifisipasi sebelum STR itu habis maka di 6 bulan sebelumnya sudah mulai diproses untuk permohonan terutama untuk STR yang perpanjangan yang harus melampirkan portfolio 25 SKP selama 5 tahun mungkin demikian jawabannya Bu Mira iya baik Bu Fitri jadi artinya bagi yang memperpanjang STR harus ini tidak bisa guru-guru artinya perlu waktu untuk menyiapkan karena tadi banyak dokumen yang harus disiapkan terutama untuk portfolio sendiri 25 SKP ya Bu Fitri betul Bu dan itu kan ada di breakdown dari kalau tidak salah ada berapa tadi ada 5 5 ya 5 kegiatan 5 ranah 5 ranah yang harus memang dipenuhi untuk mendapatkan STR yang perpanjangan Bu satu lagi ini terkait hukum Bu apakah ada batas kada luar sang sertifikat hukum untuk pembuatan STR yang naik level Bu ya terima kasih Bu Mira ini tadi sudah chat juga jadi yang dimaksud kalau hukum yang mahasiswa yang baru lulus itu tidak ada batas waktunya tapi nanti kalau untuk jabatan fungsional itu ada batas waktunya yang sekarang sudah berlaku 2 tahun itu kalau 2 tahun harus hukum kembali tetapi saat ini untuk ahli gisi kan belum sertifikat hukum yang ada ini adalah untuk yang mahasiswa yang baru lulus itu tidak ada limit waktunya untuk kelulusan hukumnya oke baik ya jadi memang harus kita pahami mana yang hukum dari mahasiswa yang baru lulus mana nanti yang sudah bekerja ya Bu Fitri yang baru lulus kan berarti memang tidak ada batas waktu tapi kalau yang mau nanti perpanjangan harus diperhatikan kembali untuk masa berlaku sertifikat hukumnya baik ini terima kasih tadi Bu Fitri sudah bantu banyak jawab di chat saya tidak membaca semuanya ya di kolom chat oke kebetulan waktu kita juga sudah lewat ini harusnya 11.30 habis tadi sudah diingetin sama Mbak Eva jadi sebelum saya tutup ya saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari tiga narasumber kita jadi yang pertama stunting itu adalah kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang diakami anak dalam kondisi yang kurang dalam waktu yang lama bisa juga karena infeksi yang berulang dan stimulasi dari psikosocial dan kalau kita lihat tadi faktor determinannya juga tidak tunggal tapi multi jadi ada yang imediat ada yang intermediate sampai underlying di terminal itu sendiri dan mungkin penekanannya adalah bagaimana nanti pemberian AC eksklusif dan juga MPAC yang harus benar-benar diperhatikan terutama bagi ibu yang memiliki anak stunting kemudian kemudian untuk assessment nya sendiri tadi sudah dipaparkan secara sangat jelas oleh ibu iis untuk anak stunting assessment nya bukan hanya dari kita gali riwayat makannya tapi tidak lupa juga kita harus mengukur antropometrinya ini secara tepat dan benar karena nanti kalau assessment nya salah juga akan mempengaruhi interpretasi dari hasil kemudian pemeriksaan fisik terkait gisi juga ada data riwayat pasien ada lima domen mohon maaf kalau saya ada yang terlewat kemudian intervensi yang diberikan juga memang spesifik untuk anak stunting ini harus dilihat apakah anaknya masih dalam usia bayi atau balita ini memang peran dari ahli gisi sangat besar dalam pemberian intervensi kepada anak-anak stunting tidak lupa pula tadi pesan dari dokter pisna apa pemberian edukasi dok yang penting juga ini karena terutama bagi ibu-ibu ataupun keluarga yang memiliki anak stunting terakhir dari bu fitri bahwa str ini wajib dimiliki str kemudian nanti juga ukum dan sip menjadi suatu yang wajib dimiliki bagi yang akan memberikan pelayanan kesehatan termasuk juga dalam hal ini ada lagi di samping nakes yang lain dan tidak lupa tadi ibu fitri sudah menjelaskan bagaimana mekanisme kemudian landasan hukumnya agar semuanya ini rekan-rekan kita yang terutama ada di lapang ini bisa memperhatikan terutama dalam pengurusan str yang memang takes time jadi perlu effort atau usaha dari kita semua nanti misalnya untuk pengajuan baru atau perpanjangan str itu sendiri itu mungkin yang bisa saya simpulkan pada webinar sesi pertama kita pada pagi hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tiga narasumber Dr. Tisna Bu Iis dan juga Bu Fitri terima kasih sharing ilmu dan juga pengalamannya semoga ini bisa menambah hasanah bagi teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia nah sebelumnya ada pesan dari Panitia untuk penyerahan sertifikat kepada narasumber Mbak Eva ini penyerahan sertifikat secara simbolis akan disampaikan untuk penyerahan sertifikat akan diserahkan oleh Bapak Soparman Bapak Soparman tempat dan layar kami persilahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi pertama webinar pada hari ini tentunya sebagai ucapan terima kasih kami kepada para narasumber dan moderator kami akan menyampaikan sertifikat penghargaan yang nanti akan ditayangkan oleh Panitia silakan Bu Eva menayangkan siapa dulu baik oh Bu Fitri dulu ya baik Bu Fitri Paturahmi SST Magister Gizi kami atas nama pengurus persagi DPD Jawa Barat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyampaian materi sering pengalaman dan presentasinya yang luar biasa sengomongga bermanfaat bagi anggota berikut adalah sertifikat penghargaan dari kami kepada Ibu Fitri Paturahmi terima kasih Pak terima kasih Bu Fitri selanjutnya sertifikat disampaikan untuk Ibu Isrosita FST MKM ARGI yang juga sudah memberikan keilmuan update buat anggota mudah-mudahan berguna dengan presentasi Ibu yang luar biasa juga menginspirasi buat teman-teman anggota persagi di Jawa Barat dan wilayah Indonesia lainnya terima kasih Ibu Isrosita mohon diterima setiap penghargaan ini terima kasih Pak Parman saya terima terima kasih Ibu Is selanjutnya sertifikat kami sampaikan kepada Dr. Trisna Sari Hapsah spesialis anak konsulen terima kasih Ibu atas partisipasi Ibu yang meluangkan waktunya pada pagi hari ini sampai siang mudah-mudahan yang Ibu dokter berikan berikan buat anggota kami di wilayah Jawa Barat dan Indonesia lainnya sebagai penghargaan kami menyertai baik sepertinya ada gangguan jaringan dari Bapak Suparman kita lanjut ya Pak sertifikat berikutnya ya sertifikat berikutnya tentunya kepada Ibu Mira Mutiani SGJ MSC sebagai moderator yang sudah memfasilitasi sesi webinar pada pagi hari ini dengan luar biasa semoga apa yang Ibu Mira lakukan membantu persegi persegi DPD Jawa Barat dalam webinar kali ini menjadi satu yang berguna buat anggota dan berokal bagi kita semua untuk itu kami serahkan sertifikat sebagai moderator kepada Ibu Mira Mutiani silahkan Ibu terima terima kasih Pak Parma saya terima saya kembalikan kepada Ibu Eva terima kasih baik terima kasih Pak Parman atas waktunya untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada para narasumber dan moderator kita kali ini mungkin sebelum kita menutup acaranya sekedar informasi kepada seluruh peserta agar wajib mengisi pretest dan posttest ya pada link yang telah kami sediakan dan jangan lupa untuk tetap join di sesi 2 yang akan dimulai pada pukul 13.00 kepada seluruh peserta boleh meninggalkan sesi 1 ini kemudian join kembali pada pukul 13.00 mungkin acara akan ditutup oleh moderator kepada Ibu Mira silahkan Bu terima kasih sekali lagi ini jadi dengan berakhirnya penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Ketua Persagi DPD Jawa Barat tadi berarti rangkaian acara webinar kita dari pagi sampai jam hampir jam 12 ya siang ini juga telah berakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tiga narasumber kita yang kece-kece hari ini sangat menginspirasi kepada terima kasih sharing ilmunya dan pengalamannya Dr. Tisna Bu Iis Bu Fitri semoga nanti kita bisa bertemu ya bukan hanya lewat daring seperti ini sudah lama sekali saya tidak bertemu nih Bu Iis sama Bu Fitri kebetulan sudah kenal dekat dok dengan Bu Iis dan juga Bu Fitri kalau sama Dr. Tisna saya memang belum pernah bertemu ya dok terima kasih kepada Nestle Nutrition Institute yang sudah menjadi sponsor pada acara webinar baik sesi 1 maupun sesi 2 nanti di siang hari nanti baik untuk menutup acara tadi saya belum berpantun di awal saya akan pantun penutup webinar ini jadi pagi-pagi ikut acara persagi ketemu dengan para pembicara yang baik hati semoga acara webinar pagi ini dapat menginspirasi dalam upaya untuk menurunkan angka stunting di tahun ini bukan hanya tahun ini sebenarnya harusnya untuk tahun-tahun mendatang tapi nanti tidak cocok pantun saya terima kasih Dr. Tisna Bu Iis Bu Fitri terima kasih terima kasih Pak Pak Teman terima kasih terima kasih Dr. Tisna dan para pembicara salam terima kasih terima kasih Ibu Mira Dr. Tisna Ibu Iis Ibu Fitri Pak Sini Pak Suparman kita istirahat dulu ya saya izin lift ya dulu ya nanti Assalamualaikum Assalamualaikum juga izin lift ya Mbak Eva silakan Bu terima kasih bagi peserta boleh lift dulu dan kemudian join kembali pada pukul 13 terima kasih terima kasih Mbak Eva Mbak Nanti kalau yang peserta maksudnya linknya link yang sama ya katanya betul untuk peserta join di sesi 2 menggunakan link yang sama pada sesi 1 terus kalau peserta itu wajib untuk ikut 2 sesi ya betul untuk syarat mendapatkan SKP adalah wajib mengikuti 2 sesi yaitu pagi dan siang kemudian mengisi link pretest ada satu link lagi yaitu keyword yang akan dimunculkan terakhir di sesi 2 ya betul oh oke oke kayak gitu ya mana sih Mbak sama-sama Bu yuk aku lift ya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tentang banyak bandingan mana Dipikan-dipikan seram sesama Kayak karena kasihnya berwarna Manita dari mana panggagetnya Kelambang sapi Indonesia jaya Manita dari mana panggagon carangnya Resetlah hici, rukun sakal Hidup sa'uyunan para pahirik-hiri Silipikan naha, tinggi sedelah peti Manut dekalingan di seloka sinetria Kesatku nabangsa di negara Indonesia Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang Negeri kerjong-jonglah dengan tayak kering-rang Suku marah kuas rejong kemantuk-mengulu Nampak megabari hiburnya tarik-tihuhu Sakaan-mengbisa musuhkan matang-mengbangna Gendang jumpa-dangba Kayak pandi dengan mana Dipika kering-gerdipikan seram sesama